Bidadari dari sungai es jelit 3. Hampir pada detik yang bersamaan, ia rasakan tenggorokannya dingin. Pedang esnya pengcohan Tian Liye ternyata sudah menempel pada tenggorokannya. Tenggorokan adalah bagian tubuh manusia yang lemah dan jika Tian Liye sedikit saja menggunakan tenaganya, jiwanya Lui Chin Chu akan segera melayang. Tian Liye tertawa sembari berkata, sebenarnya aku mau lihat kepandayanmu dalam 10 jurus, buat mendapat tahu sampai bagaimana jauh majunya pelajaranmu. Tapi lantaran hatimu kurang bersih, aku kurangkan separuh dan cuma jejal kau dalam 5 jurus apa di hari kemudian kau masih berani kurang ajar terhadap orang yang lebih tinggi tingkatannya apa kau masih berani hinakan orang dengan andalkan kegagahanmu kau, Apakah kau puterinya Kui Su Syok Chou tanya Lui Chin Chu dengan suara gemetar? Kau menebak jitu, sahutian liye. Kui Su Syok Chou yang disebutkan oleh Lui Chin Chu adalah Kui Hoa Seng. Di antara 3 saudara dalam keluarga Kui, Kui Hoa Seng yang paling muda usianya, tapi yang paling tinggi kepandainya dalam ilmu pedang. Lui Chin Chu pernah dengar penuturannya orang tua-tua, bahwa Kui Hoa Seng telah meninggalkan daerah Tionggoan dengan hati penuh kegusaran. Dan sungguh tidak terduga, puterinya Kui Hoa Seng bisa berada di Tian O. Lui Chin Chu keluarkan helahan nafas dan lemparkan pedangnya. Sesudah itu, ia hampiri pengcoan Tian Lie dan berlutut 3 kali. Pedang es sudah lumer dan cuma ketinggalan satu ketingan kecil saja. Sembari tertawa Tian Lie gosok kedua telapakan tangannya dan es yang ketinggalan lantas lumer menjadi air. Mendadak mukanya berubah dan membentak. Kau belum mau jalankan kehormatan kepada Xiao Xin semukanya Lui Chin Chu pucat seperti kertas. Tanpa berkata suatu apa, ia lari menghampiri Xiao Cheng Hang dan berlutut 3 kali. Mendadak ia membungkuk, jumput pedang yang menggeletak di atas tanah dan gorok lehernya sendiri. Harus diingat bahwa nasibnya Lui Chin Chu ada buruk sekali. Ia bukan saja gagal dalam percintaan, tapi malahan juga kena dirusak mukanya oleh wanita yang ia pernah cintakan. Maka itu, perasaan cinta berubah jadi satu dendaman hebat. Di sebelahnya membenci Gobi Ye Lie Hiap Chia In Chin, kegusarannya ditujukan terhadap Xiao Cheng Hang. Sesudah menaruh dendam belasan tahun, ia sekarang dapat ketemukan musuhnya, tapi siapanya na, selagi mau bikin pembalasan, ia bertemu dengan pengcoan Tian Lie dan mengalami lagi penghinaan yang begitu besar. Maka tidaklah heran, dalam putus harapan dan kegusaran, ia jadi nekat dan mengambil putusan pendek. Xiao Cheng Hang keluarkan teriakan tertahan. Ia tak keburu menolong, sebab gerakannya Lui Chin Chu terlalu cepat. Mendadak dengan satu suara terang dan munkratnya kepingan es, pedangnya Lui Chin Chu jatuh di atas tanah. Orang yang menolong bukan lain daripada pengcoan Tian Lie yang telah menimpuk dengan sekeping es manusia tak punya nyali berkata si nona. Kalau kepandaian kurang, apa tak bisa dipelajari lagi mendengar perkataan itu, matanya Lui Chin Chu berkunang-kunang dan dadanya dirasakan seperti mau meledak. Benar, kata ia dalam hatinya. Kalau aku bunuh diri, ia akan kira aku benar-benar tidak mempunyai nyali. Sementara itu, pengcoan Tian Lie berkata pula, kalau kau harus mendapat hukuman mati lantaran dosamu, siang-siang aku sudah jatuhkan hukuman mati. Tidak perluka sendiri yang turun tangan, segala kejadian pada tahun itu sudah dituturkan oleh Tiako Aisyan suami istri kepadaku. Dalam urusan itu, hatimu memang mengandung niatan yang kurang baik, tapi kau sendiri tidak mengetahui bahwa dalam urusan itu, kau sudah dipermainkan oleh seorang jahat. Sungguh kau harus dikasihani dan ditertawai dengan berbareng. Apakah kau tahu bagaimana maksud hatinya Ong Liu Chu kalau kau ingin tahu, pada Tiong Chiu, pertengahan musim rontok, atau bulan 8 tanggal 15, tahun ini, kau boleh pergi ke Caklun buat mencari tahu. Louis Chin Chu terperanjat mendengar romongan itu. Ong Liu Chu sudah binasa, kira bagaimana orang masih bisa dapat mengetahui isi hatinya, pikir ia. Kira bagaimana, dengan pergi ke Caklun, aku bisa mendapat tahu isi hatinya Ong Liu Chu yang sekarang sudah tidak ada lagi dalam dunia dengan timbulannya perasaan heran, ia tidak ingat lagi soal membunuh diri. Sesudah pungut pedangnya, bersama Cui In Chu, ia segera turun gunung sembari tundukan kepala. Ketika itu Siao Cheng Hang seperti juga berada dalam mengimpi. Ia lihat Cia In Chin dan Tia Ko Aisian bicara dengan suara perlahan sembari tertawa-tawa, dengan tingkah laku yang hangat sekali. Menyaksikan itu, hatinya seperti diremas-remas. Suatu orang mempunyai nasib sendiri-sendiri dan segala apa tidak dapat dipaksa, pikir Cheng Hang. Walaupun Tia Ko Aisian beroman buruk, akan tetapi ia adalah murid yang mewarisi kepandainya Kang Lam Tai Hiap Kam Hang Chas sehingga dengan jadi pasangannya Cia In Chin, ia tidaklah membuat turun derajatnya Gobi Ye Lie Hiap. Mengingat bahwa bekas kecintaannya sekarang sudah mendapat pasangan yang setimpal, hatinya Siao Cheng Hang jadi tenang. Mendadak ia lihat Tia Ko Aisian menghampiri dengan terpincang-pincang dan memberi hormat sesudah berhadapan. Siao Cheng Hang buru-buru balas hormatnya, sambil ucapkan perkataan-perkataan merendah. Siao Lo Teh, katanya sembari tertawa. Apakah kau tahu kenapa aku sudah gebok kau dan sekarang memberi hormat padamu Siao Cheng Hang gagah gugur dan tak tahu harus menjawab bagaimana? Tia Ko Aisian tertawa lagi dan berkata, aku tahu, bahwa aku adalah seorang yang berparas buruk sekali. Maka itu, maka itu, sebelum ia dapat teruskan omongannya, Cia In Chin sudah membentak, setan tak kenal malu. Apakah mau ditertawakan orang tutup mulutmu Seng Istri membentak begitu, sebab mengetahui, kalau si suami bicara terus, ia bakal jadi jengah sekali. Tia Ko Aisian tahu parasnya jelek sekali. Apa mau, ia dapat istri yang sangat cantik. Sebagai seorang yang mempunyai adat aneh, dalam hatinya timbul rasa cemburu yang aneh pula. Hatinya belum merasa puas kalau belum hantam siapa juga yang pernah jatuh hati pada istrinya itu. Siao Cheng Hang mana tahu adatnya Tia Ko Aisian yang luar biasa itu. Dengan omongannya diputuskan oleh Seng Istri, Tia Ko Aisian tertawa meringis. Baiklah, katanya. Aku tak omong lagi sebabnya kenapa aku memukul kau. Sekarang aku mau bicara tentang kenapa aku jalankan kehormatan padamu. Hei, Siao Cheng Hang, berapa usiamu sekarang? Siao Cheng Hang kembali terkejut. Buat apa dia tanya begitu pikirnya. Siao Tei sekarang baru berusia 40 lebih sedikit. Ia jawab. Kalau begitu, kau banyak lebih muda dari aku, kata Tia Ko Aisian. Sungguh kesehan, rupamu sudah kelihatan begitu tua, dan rambutmu sudah putih semua. Aku dengar, pada belasan tahun berselang, kau masih jadi pemuda yang cakep sekali, mukanya Siao Cheng Hang yang putih mendadakan saja bersemu merah. Itu semua lantaran gara-gara istrimu, kata ia dalam hatinya. Siao Lo Tei, kata lagi Tia Ko Aisian. Aku tahu adanya perasaan kecewa dalam hatimu. Maka itu, istriku minta aku wakilkan ia menjalankan kehormatan di hadapanmu buat meminta maaf. Ia kata, hatinya merasa sangat tidak enak lantaran sudah menyeret kau ke dalam gelombang. Dari sebab begitu, di sebelahnya meminta maaf, istriku ingin persembahkan serupa barang kepada kau. Sehabis berkata begitu, ia rogoh sakunya, keluarkan satu kotak batu kemala yang lantas diserahkan kepada Siao Cheng Hang. Bukalah kata ia. Siao Cheng Hang buka dan kotak itu berisi sekuntum bunga warna merah darah yang sebesar manggok. Heran sekali hatinya Siao Cheng Hang yang tak tahu harganya hadiah itu. Itu adalah kembang Dewa Yutam Sian Hoa, menerangkan Tia Ko Aisian. Orang yang makan kembang itu, rambut putih bisa berubah jadi hitam, sedang parasnya yang tua dapat berubah menjadi muda lagi. Aku si jelek tak gunanya makan bunga itu, maka aku rela mempersembahkan kepada kau, Waktu masih muda, Cia In Chin digelarkan Tok Beng Sian Chu, Dewi Tukang Betot Jiwa Orang. Hatinya kejam dan tangannya telengas. Pada belasan tahun berselang, tanpa pikir-pikir lagi ia turunkan tangannya secara ganas, dan sebagai akibatnya, Siao Cheng Hang yang kena getahnya. Tapi sesudah menikah, adatnya jadi berubah. Saban-saban ingat Siao Cheng Hang, hatinya merasa menyesal sekali. Sabtu ketika, bersama suaminya, ia berkelana di daerah utara barat. Waktu pesiar di pegunungan Tian San, ia telah dapatkan kembang itu dan lantas saja ia mengambil putusan buat menghadiahkan kepada Cheng Hang buat menebus dosa. Ah, kalau begitu kembang ini Yutam Sian Hoa kata Cheng Hang dengan perasaan terkejut tercampur girang. Ia jadi ingat penuturannya orang-orang tua, bahwa buat satu kali mekar, kembang itu harus melalui tempo 60 tahun. Pada 100 tahun lebih yang lalu, leluhur Butong Pei Toet Hang ingin petik kembang itu buat dipersembahkan kepada Penghkoat Moliye, tapi sesudah menunggu seluruh penghidupannya, kembang itu belum mekar juga. Belakangan Tian San Liyah Yapi Elancu telah dapatkan dan makan kembang tersebut, sehingga sampai mati rambutnya masih tetap tidak berubah putih. Sekarang bukan saja ia dapat lihat benda yang langka itu, tapi juga bisa punyakan sebagai hadiah dari Tia Kua Aisyan. Xiao Cheng Hang mengawasi kembang itu dengan metemen delong. Ia tak berani menerima. Chia In Chin menghampiri dengan perlahan dan berkata sesudah berhadapan, Cheng Hang, kau makanlah. Pada 5 tahun berselang, di Sucuan Barat aku telah bertemu Piao Moaimu, saudara misan perempuan, Gou Chiang Sian, yang tanyakan keselamatanmu. Ibumu juga sekarang masih kuat dan sehat. Apakah kau tidak niat pulang buat tengok mereka hatinya Cheng Hang lantas saja tergerak? Secara mendadakan saja, ia jadi ingat kepada orang tua, famili, sahabat dan kampung kelahirannya. Sekarang sedang permusuhan sudah menjadi beres, memang seharusnya aku pulang, kata ia dalam hatinya. Lantaran gara-gara dia, aku telah menderita begitu hebat, maka adalah sepantasnya saja, jika aku menerima hadiahnya itu, memikir begitu, ia lantas ambil kembang tersebut dan berkata sambil dongakan kepala dan menghela nafas, terombang ambing di dunia kangowo puluhan tahun lamanya. Bermula ketemu, rambut belum putih, usia masih muda, maka sekarang lebih baik pulang, buat cari kawan memain waktu masih kecil, incin sambungi. Benar, benar kata Cheng Hang sembelari tertawa berkah-kakan. Perkataanmu benar sekali. Uji Ye, gurumu sekarang mau berpisahan denganmu selama setengah harian itu, Tian Oe telah saksikan banyak sekali kejadian mengherankan, sehingga ia seperti juga sedang mengimpi. Sekarang mendadak ia dengar gurunya mau pulang ke kampung kelahirannya, maka ia jadi sangat kaget dan buat beberapa saat, tidak dapat mengucapkan sepatah kata. Xiao Cheng Hang juga merasa berat buat berpisahkan dengan murid yang baik itu. Muridmu itu sangat baik hatinya dan aku sangat penuju padanya, kata Tia Ko Aisian sembelari tertawa. Aku si pengemis, kalau lihat barang baik, memang lantas mau meminta, Xiao Lo Te, serahkan saja muridmu kepadaku, sungguh mujur jika Kasudi menerima Oe Je sebagai murid, kata Cheng Hang dengan girang sekali. Oe Je, lekas berlutut suhu, kata Tian Oe dengan suara sedih. Apakah benar kau mau pulang kalau tidak pulang, aku mau bikin apa di sini, jawab Seng Guru. Aku pun merasa sangat berat harus berpisahan dengan kau, tapi oleh karena orang tuamu berada di daerah ini, aku tentu tak dapat ajak kau pergi bersama-sama, ha, bocah, kata Tia Ko Aisian. Apa kau tidak suka angkat pengemis busuk sebagai gurumu? Tian Oe buru-buru membantah pernyataan itu dan segera berlutut di hadapan Tia Ko Aisian. Aku tidak begitu sabar sebagai gurumu, kata si pengemis sembelari tertawa terbahak-bahak. Sebagai muridku, kau mesti mengemis nasi dan uang, dan kalau tidak dengar kata, aku akan hantam pantatmu dengan tongkat ini, jangan bikin takut anak baik ini, kata Tia In Chin. Aku bicara terus terang, kalau kau sengaja. Cari, biar kau jalan sampai pecah sepatu besi, tak nanti kau dapat ketemukan murid yang begini baik, sembari tahan air matanya, siau ceng hang awasi seng murid dan kemudian bekas kecintaannya. Nah, sekarang aku berangkat saja, kata ia dengan suara sedih. Oe jie, kau harus dengar segala perintah gurumu. Kalau ada jodoh, di belakang hari titik kita akan bertemu pula, tidak lama sesudah pulang ke kampung kelahirannya, siau ceng hang telah dapat pasangan yang setimpal sekali dan berkat latihannya yang terus-menerus. Di kemudian hari, ia jadi seorang yang ilmu silatnya paling tinggi dalam ceng siapai. Sesudah siau ceng hang berangkat, sembari tertawa Tia Ko Aisyan berkata, mau pergi, pergi saja, buat apa begitu rewel-rewel, kau lihat, ada orang yang lebih rewel lagi, berbisik istrinya. Tia Ko Aisyan menoleh dan lihat kedua busu Nepal, yang tadi berlutut di pinggir telaga, sekarang sedang bicara sama Pengcoan Tianliya dengan suara perlahan. Pengcoan Tianliya sendiri sedang jongakan kepalanya, sikapnya tawar dan seperti acuh-ta'acuh. Tapi kedua busu terus bicara sembari pentang-pentang tangan, seperti orang yang sedang memohon-mohon, dengan paras muka yang bingung sekali. Tia Ko Aisyan tidak mengerti bahasa Nepal, sehingga biarpun pasang kuping, ia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan. Tian Wei sudah berdiam 7-8 tahun di Tibet, yang sering dikunjungi oleh pedagang Nepal, sehingga sedikit-sedikit ia mengenal juga bahasa itu. Ia pun turut pasang kuping dan dapat tangkap beberapa perkataan, seperti Gucci Mas, Ayahanda Raja dan sebagainya, tapi tidak dapat hubungkan perkataan-perkataan itu sampai dapat dimengerti apa maksudnya. Mendadak ia ingat perebutan Gucci Porcelain di Sigatse antara Bektai Hiap, Tia Ko Aisyan dan yang lain-lain. Apakah urusan yang sedang dibicarakan oleh kedua busu mempunyai hubungan dengan Gucci Porcelain itu ia tanya dalam hatinya. Tapi Gucci itu adalah Porcelain, dan bukannya emas. Apa artinya itu perkataan Ayahanda Raja sedang Tian Oe diliputi perasaan heran, pengcoan Tian Liye, yang rupanya sudah tidak sabaran, membentak dalam bahasa Nepal, kecuali puncak es roboh, aku tak nanti turun dari gunung ini, bentakan itu dikeluarkan dengan keras, sehingga Tian Oe dapat dengar nyata sekali. Pergi. Pergi. Kalian pergi pulang, kata lagi pengcoan Tian Liye. Suaranya tidak keras, tapi berpengaruh sekali dan diucapkan dengan sikap angker, seperti juga seorang jenderal yang sedang pimpin ratusan laksa tentara. Kedua busu itu saling mengawasi. Mereka mundur tanpa berani buka suara lagi, sedang pada paras mukanya terbayang perasaan putus harapan. Sesudah itu, dengan muka yang bersorot sedih, seperti juga hatinya sedang dipengaruhi oleh serupa perasaan, pengcoan Tian Liye petik sekuntum bunga yang ia lemparkan ke telaga dan jatuh pada tempat, di mana sungai es masuk ke dalam telaga. Bunga itu digulung pusar air akan kemudian selembar-lembar terombang ambing, menurut alirannya gelombang-gelombang halus. Tian Wei jadi bergidik sebab ilah ingat, jika benda tak berjiwa, Seng kembang, bisa bernasib sedemikian, apalagi manusialah lihat itu gunung salju dengan puncaknya yang menjulang menembus awan dan hawanya dingin bukan main, akan tetapi di tempat di mana ia berdiri, Seng telaga dengan kembang-kembangnya memberi suatu pemandangan dari musim semi. Dan di pinggir telaga berdiri seorang wanita cantik yang hidup sendirian di atas puncak es. Keadaan sedemikian seakan-akan merupakan suatu musim semi dalam musim dingin, cuma sayang, pemandangan yang begitu indah, tidak banyak diketahui oleh manusia dalam dunia. Bahwa dalam gunung salju terdapat telaga Tian O, sudah merupakan kejadian yang mengherankan. Akan tetapi, bahwa di atas sungai es hidup seorang bidadari, ada lebih mengherankan lagi. Apakah bidadari dari sungai es ini akan mendapat nasib seperti Seng kembang, yang terbuka dan rontok sendirinya, akan kemudian terombang ambing menurut aliannya air selagi Tian Oeng ngelamun begitu, kupinya mendadak dengar pengcohan Tian Lie berkata lagi, aku sebenarnya tidak pernah menerima tetamu, akan tetapi, lantaran Kam Tai Hiap dan ayahku adalah sahabat-sahabat baik, maka, tiaku Aisyan, sebab atas perintahnya Kam Tai Hiap dengan susah payahka sudah mencari aku, dengan melanggar kebiasaan, aku sekarang undang kalian berdua suami istri buat menginap di rumahku beberapa hari, sesudah Kui Hoa Seng menghilang, kedua kandanya telah mencari ubah-ubahkan dan memesan kawan-kawannya buat bantu mencari. Salah seorang yang pernah diminta bantuannya, adalah Kam Hang Tai. Selama 30 tahun Hang Tai sudah berdaya tanpa mendapat hasil. Ia adalah seorang ksatria yang pegang teguh janjinya, maka itu, pada sebelum menutup mata, ia telah pesan muridnya supaya Seng murid telangi ia melakukan satu pekerjaan yang belum dapat dipenuhi. Tia Kho Aisyan tidak sia-siakan pesanan gurunya. Belakangan ia mendapat warta, bahwa di atas sungai S ada hidup seorang wanita yang mendapat julukan pengcohan Tian Lie. Ia menduga, bahwa wanita itu 10-9 adalah puterinya Kui Hoa Seng. Pada waktu ia sedang bertempur melawan Lui Chin Chu, istrinya justru sedang menemui bidadari-dari sungai S itu. Sudah lama aku pangeni tempat ini yang seperti surga, akan tetapi aku tidak berani membuka mulut, kata Tia Kho Aisyan sembelari tertawa. Maka itu, tentu saja aku merasa sangat girang, jika Kasudi menerima kami berdiam beberapa hari, kalau begitu, marilah kita turun ke perahu, kata pengcohan Tian Lie. Kau adalah muridnya Tia Kho Aisyan dan juga sahabatnya Cenamuai Muai. Maka itu, kau pun boleh ikut, Tian Oe bermula merasa sedikit bersangsi, akan tetapi, ia lantas turut-turun ke dalam perahu, tanpa berkata suatu apa. Waktu itu sudah lewat tengah hari. Kepingan-kepingan es yang mengambang di atas sungai jadi semakin lumer dan air mengalir semakin deras, dari puncak gunung menyapu ke bawah. Naik ke atas dengan melawan aliran air ada banyak lebih sukar dari turun ke bawah, pikir Tian Oe. Biarpun ilmu silatnya pengcohan Tian Lie ada sedemikian tinggi, tapi apakah ia mampu bikin perahu itu manjat ke atas? Apakah ia bukan terdiri dari darah dan daging? Seperti manusia biasa selagi hatinya sangat bersangsi, kupingnya sudah dengar pengcohan Tian Lie berkata, semua orang duduk biar benar. Perahu mulai jalan, sehabis berkata begitu, dengan sebatang kejen batu kemala, ia totol sekeping es dan perahu itu lantas meluncur beberapa tombak jauhnya. Mendadak perahu terpukul arus dan mundur lagi setombak lebih. Pengcohan Tian Lie sapu kepingan-kepingan es yang mengambang akan kemudian menotol lagi dengan kejennya dan seng perahu kembali meluncur beberapa tombak. Tian Oe lihat pengcohan Tian Lie pusatkan seantero perhatiannya dan menggunakan banyak sekali tenaga, sedang orang-orang yang berduduk di dalam perahu semuanya berpeluk tangan. Sedang dia begitu capai, bagaimana kita bisa enak gam saja kata Tian Oe dalam hatinya. Tiba-tiba arus yang sangat keras menerjang hebat sekali, sehingga seng perahu terputar-putar dalam pusar air dan air yang munkrat membasai mukanya semua orang. Tian Oe terkesiap. Melihat tongkat besi gunyah yang disenderkan di pinggir perahu, tanpa banyak pikir, ia lantas jumpu tongkat itu, yang ternyata sangat berat, buat bantu mendorong. Tapi begitu lekas ia mendorong dengan tongkat, seng perahu bergoncang dan berputar keras, dan dengan dibarengi sama sambaran satu gelombang, sebagian badan perahu tenggelam di dalam air, tapi untung timbul lagi dengan goncangan keras. Kau cari mampus membentak Tia Ko Aisyan sembelari rampas tongkat itu dari tangan muridnya. Maksudnya baik sekali, kau tak usah marahi dia, kata pengcohan Tian Lie sembari tertawa. Tian Oe rasakan mukanya panas lantaran malu. Ketika itu, setau bagaimana, badannya perahu sudah tetap kembali, sehingga hatinya jadi legaan. Sekonyong-konyong satu arus yang lebih hebat daripada tadi, menyambar dari sebelah kiri. Tian Oe mencelos dan berkata dalam hatinya, sekarang matilah mukanya jadi pucat seperti kertas. Tiba-tiba badannya perahu terlempar ke atas, seperti juga terbang di tengah udara, dan di lain saat, sudah hinggap di mukair dengan selamat dan terpisah agak jauh dari tempat tadi. Bukan main herannya Tian Oe. Melihat keheranan pemuda itu, Cenab berkata sembari tertawa, waktu pertama datang, aku pun sudah dibikin kaget setengah mati oleh arus itu. Belakangan barulah aku mendapat tahu, bahwa tanpa adanya arus tersebut, seng perahu malahan tak dapat naik turun, pengcoan Tian Lia yang sedari kecil hidup di tempat tersebut, mengenal baik sifatnya arus sungai, yang mempunyai tenaga menyapu balik. Sifatnya arus sungai tersebut adalah ibarat sifatnya angin puyuh yang terputar, dan dalam putarannya itu, dapat melempar seng perahu ke sebelah atas. Maka itu, dalam menjalankan perahu di sungai es, biarpun benar seorang harus mempunyai ilmu silat yang sangat tinggi, tetapi kejadian tersebut bukanlah suatu kejadian yang mujijat. Belum cukup sejam, perahu sudah tiba di puncak gunung. Keraton yang menangkering di puncak terbuat dari kristal, marmer atau balokan-balokan es, sehingga di dalamnya jadi terang-benderang, dan jika tertujuh sinarnya matahari, keraton itu berkeredepan dalam rupa-rupa warna. Sungguh satu pemandangan yang langka. Melihat itu semua, Tian Oe yang tadinya sudah lelah sekali, mendadak jadi segar kembali. Dengan berdiam seorang diri dalam keraton ini, apakah pengcohan Tian Lie tidak merasa kesepian? Tanya ia dalam hatinya. Tian Lie chie chie, kata Chen Asbari tertawa. Jikakah sudi menerima aku sebagai pelayan, aku rela berdiam di tempat ini seumur hidupku, anak otak menyahut pengcohan Tian Lie sembari mesem. Mana kau bisa betah tinggal di tempat ini dan bukankah kasih yang malam terus pikirkan soal membalas sakit hatinya kedua orang tuamu mendengar omongan itu, Chen Asbari tidak berkata suatu apa lagi. Aku dengar kau selalu memanggil aku sebagai Tian Lie chie chie, berkata lagi pengcohan Tian Lie. Apa dengan memanggil begitu, kau tidak khawatir orang nanti mencertawakan aku cuma bertempat tinggal di pengcohan, sungai S, dan manalah boleh disebut bidadari, Tian Lie. Aku sebenarnya Shikui bernama Penggo. Tia Kho Aisyan berdua suami istri juga rasanya belum mengetahui namaku, nama itu sungguh bagus, kata Tia In Chin sembelari tertawa. Tapi kau benar-benar cantik laksana bidadari, maka biarlah aku memanggil saja Tian Lie chie chie, pengcohan Tian Lie segera antar semua tetamunya masuk ke dalam keraton. Berbareng dengan tepukan kedua tangannya, di depan saban keraton lantas muncul satu wanita muda, yang berpakaian indah sekali. Walaupun di antara bangunan-bangunan terdapat banyak pintu, tapi oleh karena keraton tersebut terbuat dari bahan-bahan yang terang seperti kristal dan es, maka semua wanita itu lapat-lapat bisa dilihat. Semua dayang itu, yang rata-rata berparas cantik, berpakaian secara luar biasa, bukan pakaian Tibet maupun Han, dan sekali lihat lantas dapat diketahui, bahwa mereka itu bukannya orang Tionghoa. Tian Oe rasakan seperti masuk ke dalam surga. Kalau begitu, Pengcoan Tian Lie bukannya hidup sendirian, kata ia dalam hatinya. Cuma dari manakah ia dapatkan begitu banyak nona-nona kalian tentu capai sekali, maka biarlah kalian mengasoh dahulu, kata Pengcoan Tian Lie. Suami istri Tia Ko Aisyan, Tantian Oe dan Cena lalu diantar oleh dayang-dayang itu ke gedung-gedung yang terpisah. Sesudah melalui jalanan bulak-belok dengan diantar oleh seng, dayang, Tian Oe tiba di satu kebun kembang. Bunga-bunga dan rumput-rumput yang tumbuh di situ dengan warna-warni yang gilang-gemilang, hampir semua belum pernah dilihat oleh Tian Oe. Siang Kong, Tuan, masuklah ke dalam gedung ini buat mengasoh, kata dayang itu. Jika siang Kong memerlukan aku, tarik saja tali tembaga yang terdapat di pojokan. Jalanan di sini banyak belitannya, dan jika siang Kong mau jalan-jalan di dalam taman, ingatkan saja tanda itu, supaya tak kesasar, sembari berkata begitu, jerijinya menunjuk ke atas gedung, di mana terukir satu singa-singaan batu. Ternyata di atas saban gedung terdapat ukiran-ukiran binatang yang berlainan. Ada ukiran kuda, macan, burung hang dan sebagainya. Biarpun bukannya orang Tionghoa, akan tetapi dayang itu dapat bicara bahasa Pak Hia dengan lancar sekali. Sesudah memesan begitu, ia lantas undurkan diri. Tian Oe tolak pintu dan masuk ke dalam gedung. Hatinya kaget lantaran beberapa pemuda kelihatan mendatangi ke arah ia. Tapi segera juga ia mengerti, bahwa semua pemuda itu adalah bayangannya sendiri, lantaran di empat penjuru tembok dipasang kaca yang sangat besar. Gedung itu dihias indah sekali dengan perabotan yang mahal harganya. Dalam kamar tidur, kasurnya terbuat dari sutera mahal dengan kelambu sulam, sedang di atas meja tulis terdapat satu fas yang ditancapkan semacam bunga luar biasa, yang menyiarkan bau harum sekali. Di atas tembok tergantung sebuah lonceng dari negara barat yang mengeluarkan suara tiktak, tiktak tak henti-hentinya. Pada zaman itu, yaitu zaman Kaiser Kian Leong, masih sedikit sekali lonceng barat yang diimpor ke Tiongkok. Pertama kali Tian Oe lihat lonceng itu adalah di rumahnya Tawusu. Selainnya itu, di atas tembok juga terdapat sepasang gambar lukisan dengan sejak yang tulisannya indah sekali. Gambar yang satu memperlihatkan seorang pemuda yang memakai baju warna kuning, sedang pada pinggangnya tergantung sebatang pedang panjang. Romanya pemuda itu bukan saja cakep, tapi juga angker sekali. Gambar yang lain adalah gambarnya seorang wanita yang pakai pakaian kuno. Dengan kedua alis yang bengkok dan potongan muka seperti kuaci, wanita itu cantik luar biasa dan matanya sedikit mirip dengan pengcohan Tian Lie. Sajak yang tertulis pada kedua gambar itu seperti juga buah kalamnya seorang wanita dan berbunyi seperti berikut, mengangkat cawan berpisahan. Nyanyikan lagu berpisahan. Bisiki kata-kata berpisahan, siapakah yang membuat lagu itu, seperti seekor burung berkelebat di atas air dan menghilang dalam sekejapan matu Chiyunio nyanyikan lagu Kim Loo. Nyanyian berakhir, penonton bubar, cuma ketinggalan beberapa puncak gunung yang hijau. Tapi kemandangnya seng lagu tak putus-putusnya, sampai mengimpi tiba di kota Pak Hia. Cawan penuh, tapi toh kosong. Nyanyian merdu, toh kosong juga, tetabuhan himindah, pun kosong. Rembulan terang, akhirnya kosong juga. Semua orang sudah bubaran dari taman bunga anggrek dan ketinggalan debu yang berhamburan. Musim dingin meliputi daerah Kang Lam, dalam liati mengutuk salju dan angin yang meresap ke tulang-tulang. Orang yang dicinta berada di ujung langit. Siapa lagi yang dapat hiburi hatinya anak yang terlantar sebagai peringatan dari marhum ayah dan ibu, Hoan Lian. Tan Tian Oe sekarang tahu, bahwa lelaki dan wanita itu adalah kakek dan neneknya Pengcoan Tian Lian, yaitu Kui Tiong Beng dan istrinya Mohan Lian, sedang sajak itu adalah buah kalam ayahnya Mohan Lian, yaitu Moh Pai Kiang. Hatinya Tian Oe diliputi dengan perasaan heran yang sangat besar. Bahwa Pengcoan Tian Lian adalah cucu perempuannya Kui Tiong Beng, sudah merupakan satu hal yang mengherankan. Akan tetapi, keraton di puncak gunung dengan dayang-dayangnya yang terdiri dari wanita-wanita asing, merupakan keheranan yang lebih besar lagi. Walaupun asal-usulnya Pengcoan Tian Lian sudah terbentek sekali, akan tetapi, dalam keseluruhannya, ia masih merupakan satu teka-teki. Malam itu, sesudah bersantap dengan hidangan yang diantar oleh Seng Dayang, Tian Oe gulak-gulik di atas pembaringan dan tidak dapat tidur pulas. Ia ingat Chen Na, itu gadis Tsang yang aneh, ia ingat Pengcoan Tian Lian yang diliputi rahasia, ia ingat suami istri Tiako Aisyan, ia ingat macam-macam hal yang datang saling susul dalam otaknya. Ia melongo keluar jendela dan saksikan satu dunia yang diselimuti dengan sinar perak. Dengan sinar salju yang datang dari atas puncak gunung, ditambah sama bunga-bunga yang memenuhi seluruh taman, Tian Oe merasa seperti juga berada di tengah-tengah dunia kaca dengan warna-warninya yang indah luar biasa. Seperti dibetot besi berani, Tian Oe pakai jubah luarnya dan dengan tindakan perlahan, ia keluar dari gedung itu buat menikmati pemandangan alam yang seindah itu. Mendadak kupingnya dengar orang bicara yang datang dari kejauhan. Tian Oe lalu mengumpat di belakangnya satu gunung-gunungan dan lihat dua bayangan orang sedang mendatangi ke arah ia. Yang jalan duluan adalah pengcohan Tian Lie, sedang yang belakangan bukan lain daripada Tian Ko Aishian. Tian Oe merasa heran. Ada urusan apa, mereka jalan-jalan dalam taman, di tengah malam buta itu dalam jarak belasan tombak dari tempat sembunyinya Tian Oe, mereka mendadak berhenti. Terima kasih banyak buat berita yang kau sampaikan, demikian kedengaran pengcohan Tian Lie berkata. Dan terima kasih juga kepada paman-paman sekalian yang sudah begitu memperhatikan diriku. Tapi aku sudah bersumpah, bahwa selama hidup, aku tidak nanti turun dari gunung ini, tapi. Tapi guci emas itu ada luar biasa pentingnya, kata Tia Ko Aishian. Dahulu, pada zaman tujuh ahli pedang turun dari gunung Tian San, kakek dan nenekmu, bersama-sama Leng Bwe Hang Tai Hiap, dengan bersatu padu sudah melawan kerajaan Cheng. Kau sendiri adalah cucunya Kui Tai Hiap. Apakah kau tega melihat Tibet menjadi jajahannya bangsa Boan begitu lekas guci emas itu tiba, tamatlah riwayatnya Tibet, aku tidak urus-urusan begitu, kata pengcohan Tian Lie dengan suara tawar. Tia Ko Aishian menghela nafas. Baru ia mau buka mulut, pengcohan Tian Lie sudah mendahului, kecuali puncak es roboh, putusanku tak dapat dirubah lagi. Sebenarnya terhadap kalian suami-isteri yang jauh-jauh sudah datang di sini, aku harus penuhkan kewajiban sebagai tuan rumah buat melayani beberapa hari cuma menyesal, lantaran dahulu aku pernah bersumpah, bahwa siapa saja yang berani membujuk aku turun gunung, biarpun ia adalah seorang dari tingkatan yang lebih tua, aku tak dapat menahan lagi padanya. Tia Ko Aishian, terima kasih buat kebaikan hatimu, tapi besok aku akan perintah dayang antar kalian turun gunung dan di kemudian hari tak usah datang lagi di sini, Tian Oe tak dapat lihat mukanya pengcohan Tian Lie yang berdiri membelakangi ia. Suaranya halus, tapi tegas, seperti satu ratu yang sedang keluarkan firman. Tia Ko Aishian berdiri diam tanpa menjawab sepatah kata. Tian Oe juga merasa heran, kenapa seorang wanita yang begitu cantik bisa bersikap sedemikian keras dan mengeluarkan kata-kata yang terang-terangan mengusir tetamunya. Ia merasa berat buat tinggalkan tempat itu yang seperasurga, terutama itu gadis Tsang yang aneh. Hatinya merasa sedih, sebab ingat besok ia harus berlalu bersama-sama gurunya dan tak akan bisa datang lagi ke tempat itu. Sesudah lewat sekian lama, barulah kedengaran Tia Ko Aishian berkata, sesudah berbuat kesalahan terhadap Nona, aku tak berani meminta maaf. Aku akan turut apa yang diinginkan oleh Nona, sesudah itu lantas kedengaran suara tindakan kaki yang semakin lama jadi semakin jauh, dan waktu Tian Oe melongok dari gunung-gunungan, kedua orang itu sudah tidak kelihatan bayang-bayangannya lagi. Sembari tarik napas panjang, Tian Oe keluar dari tempat mengumpatnya. Tiba-tiba, dari antara pohon-pohon kembang muncul satu orang. Baru saja ia niat menyingkir, orang itu sudah menanya dengan suara nyaring, kau belum tidur. Tian Oe mengawasi dan ia itu adalah cena, yang kepalanya dibungkus dengan sutra putih, sedang kedua matanya yang jeli bersinar terang dalam malam yang remang-remang itu dan pada mulutnya tersungging meseman yang sukar dijajaki. Terima kasih buat budimu yang beberapa kali sudah menolong jiwaku, katanya sembari mesem. Cuma sayang besok kau sudah harus berlalu dari sini, hektometer, kata Tian Oe. Apa kau juga dengar pembicaraan yang barusan cena manggutkan kepalanya dan berkata, menurut Tian Liachie, jiwanya gurumu berada dalam bahaya, jika ia teruskan niatannya buat merampas guci emas itu. Ia bilang, kau haruslah berlaku hati-hati, Tian Oe terkejut. Aku sungguh tidak mengerti persoalan ini, kata ia. Barang apakah adanya guci emas itu yang mau direbut apa kau belum pernah dengar halnya guci emas itu menegasi cena? Belum, jawab Tian Oe. Cena kerutkan alisnya dan paras mukanya berubah jadi sungguh-sungguh sekali. Apakah kau tahu, bahwa Dalai Lama, Panchen Lama, Hutu Ketu dan lain-lain Buddha hidup semuanya menjalankan lahir mengulang, reinkarnasi tanya cena dengan suara perlahan. Sebagai orang yang menjadi besar di Tibet, Tian Oe tentu saja mengetahui kepercayaan itu. Ia menggutkan kepalanya dan cena berkata pula, oleh karena dalam soal reinkarnasi ini sering-sering timbul percekcokan, maka Kaizar Cheng mengirimkan sebuah guci emas buat mengakhiri segala pertentangan. Manakala timbul percekcokan, maka Naicung yang berhak harus menulis nama-namanya semua calon di atas sepotong kertas yang sesudah digulung, dikasih masuk ke dalam guci emas itu. Kemudian, dihadapan orang banyak diambillah salah satu gulungan kertas dan calon yang namanya kena diambil dianggap sebagai Buddha hidup yang tulen. Aku dapat dengar, guci emas itu sudah dikirim dari Pak Hia dan setibanya di Lasa akan disambut secara besar-besaran oleh Dalai Lama dan lain-lain pembesar, akan kemudian ditaruh dalam gereja pusat di Lasa. Dengan demikian, guci tersebut akan menjadi semacam benda suci yang sifatnya abadi. Kau tentu mengerti, bahwa pengiriman barang yang begitu penting tentu saja bakal dilindungi oleh pengawal-pengawal yang berkepandaian tinggi. Maka itu, bukankah gurumu seperti mau antarkan jiwa, jika ia coba merampas nyatian? Tian Oe tadinya niat menanya, kera bagaimana cena bisa mengetahui persoalan itu. Akan tetapi mengingat gadis tersebut adalah puterinya Raja Muda Cimpu, Tian Oe jadi urungkan niatannya. Ayahnya Tian Oe adalah seorang pembesar yang dikirim oleh Kaisar Kian Leong ke Tibet sebagai amban. Walaupun hatinya merasa tidak puas terhadap bangsa Boan, akan tetapi ia merasa, tindakannya Kaisar Boandi ini kali tidaklah boleh terlalu disalahkan, sebab sedikitnya dapat menyingkirkan segala pertentangan di Tibet. Maka itu, ia tidak mengerti sebab apa gurunya niat rampas guci emas tersebut. Kita orang Tibet paling memuja Buddha hidup, kata lagi cena sesudah menghela nafas panjang. Jika orang Hon bikin rusak guci emas itu atau merampas benda suci kita, maka permusuhan antara bangsa Tibet dan Hon akan jadi semakin dalam. Aku dengar, di antara kau orang Hon terdapat sejumlah pendekar yang merasa khawatir, bahwa sesudah menerima guci emas itu, pemerintahan yang berdasarkan keagamaan di Tibet akan jatuh di bawah perintahnya Kerajaan Cheng dan Tibet akan jadi semacam jajahannya bangsa Boan. Dari sebab begitu, mereka mati-matian mau merampas guci emas itu. Cuma aku khawatir, maksud yang baik itu akan dianggap sebagai maksud jahat oleh orang Tibet. Maka itu, aku rasa lebih baik kau bujuk supaya gurumu batalkan niatannya, adatnya guruku sangat luar biasa dan sebagai murid baru, Kera bagaimana aku berani membuka mulut kata Tian Oi. Kedua orang muda berdiam buat beberapa lama. Cena, kata Tian Oi. Kera bagaimana kau jadi bermusuhan dengan Tau Wisu di Sakya baru saja ucapkan perkataan itu, Tian Oi lantas merasa menyesal sebab khawatir ia sudah melewati batas kesopanan. Tapi Cena kelihatannya tidak merasa tersinggung. Kau sudah menolong jiwaku dalam rumahnya Tau Wisu, maka biarpun kau tidak menanya, aku seharusnya memberitahukan padamu, katanya dengan suara perlahan. Biarlah sekarang aku tuturkan satu cerita, yang selainnya Tian Lia Chie Chie, kau adalah orang kedua yang pernah mendengar ini. Dahulu, yaitu pada jaman Kerajaan Tong, suku Tukuhun, daerah Kokonor, telah menyerang Tibet. Satu Panglima Tibet yang gagah perkasa sudah berhasil pukul mundur musuh yang menyerang itu. Tak lama kemudian, Raja Tibet mengadakan pesta pernikahan besar dan permaisurinya adalah Putri Bun Seng dari Kaisar Tong. Dengan menggunakan kesempatan itu Seng Raja memberi hadiah kepada mereka yang berjasa. Panglima yang sudah pukul mundur serangan Tukuhun adalah orang yang paling berjasa, maka Raja Tibet menghadiahkan ia sebidang tanah yang luasnya ditentukan dengan larinya seekor kuda dalam tempo seharian. Panglima tersebut tersohor mahir dalam ilmu menunggang kuda dan sepanjang cerita, dalam tempo seharian kudanya dapat melalui satu lingkaran dari 5.000 li lebih. Tanah yang seluas itu segera dihadiahkan kepadanya dan ia diberi pangkat Hoan Ong, Raja Muda. Panglima tersebut adalah leluhurku. Tanah dan pangkat itu dipegang turun-menurun. Ayahku adalah turunan yang kelima puluh. Ia berkuasa atas empat Tawisu, antaranya Tawisu di Sakya yang mempunyai pengaruh paling besar. Istrinya Tawisu Sakya itu adalah puterinya Paman Misananku. Lantaran adanya hubungan pangkat dan hubungan keluarga, maka kedua keluarga bergaul dengan sangat rapat. Ayahku suka sekali berburu. Siapanya na, pada satu hari ketika sedang mengubar seekor rese bulu emas, kepalanya kebentur cabang pohon dan ia terguling dari kudanya akan terus meninggal dunia. Aku tak mempunyai saudara lelaki, maka setelah diadakan perundingan, telah disetujui bahwa kedudukan ayahku harus diwarisi kepada pamanku, dan jika seng paman meninggal dunia, kepada saudara-saudara misananku. Tapi siapa kira beberapa kejadian ajaib terjadi dengan beruntun? Pertama, sehabis minum semangkok susu kuda, badan pamanku mendadak pada matang biru dan bengkak-bengkak dan meninggal dunia tidak lama kemudian. Sesudah itu, beberapa saudara misananku dengan beruntun meninggal secara luar biasa sekali. Badan mereka pada matang biru, sedang darah keluar dari lubang mulut, kuping, hidung dan sebagainya. Orang-orang tua bilang, kejadian ini adalah akibat gangguan setan memedi, maka sekeluarga kita pada mengumpat dalam sebuah gereja yang terletak di dalam pekarangan gedung. Sebuah kunci besar dipasang di luar gereja dan di seputar tembok disebarkan kapur. Katanya, penjagaan itu dapat menahan masuknya kawanan setan. Ah, sungguh menakutkan hari-hari yang seram itu Tian Oe bergidik. Keindahan alam yang terbentang di depannya segera juga berubah jadi pemandangan yang menyeramkan. Demikianlah saudara-saudara misananku satu persatu binasa secara mengerikan itu, Chenna lanjutkan penuturannya. Aku ingat, itu hari, saudara misananku yang terakhir, yang baru saja berusia tiga tahun, juga tidak terluput dari kebinasaan. Bukan main rasa takutku. Aku merasa, bahwa aku sendiri pun tidak akan hidup lama lagi di dalam dunia. Hari itu adalah hari Hui Hunce 81 Ayah. Sebenarnya satu sembahyangan harus dibikin dalam gedung Raja Muda, akan tetapi, berhubung dengan terjadinya kejadian-kejadian hebat, kami tidak berani mengisar dari dalam gereja, sedang orang luar pun tak berani datang di rumah kita. Tapi masih ada satu orang yang tidak takut. Orang itu adalah Kukuku, Paman, saudara lelaki dari ibu, yang bernama Lo Chu. Apa kau pernah dengar namanya ia, menyahut Tian Oi? Ayah kata, ia adalah orang gagah nomor satu di bawah perintahnya Cimpu. Menurut katanya Suhu, ia adalah seorang kenamaan dari Tian Leong Pei. Ilmu kepandayan Kuku sangat tinggi, kata Cenah sambil manggutkan kepalanya, ia juga tidak takuti segala setan memedi. Hari itu ia kebetulan datang dan turut bersembahyang pada malam itu. Hatiku selalu ketakutan. Biasanya setiap malam aku tidur bersama ibu di satu kamar. Tapi malam itu, Kuku yang temani aku, sedang ibu mau menjaga meja sembahyang sampai jam 5 pagi bersama dua dayang. Malam itu aku tak dapat pulas. Saban kesiuran angin atau bergoyangnya rumput membuat aku kaget dan menduga kedatangannya roh ayah. Aku ingat, bahwa semasa hidupnya ayah sangat mencintai aku, dan sekarang, sesudah menjadi roh halus, ia haruslah menjaga aku, menjaga juga ibuku, supaya kita jangan diganggu oleh segala setan keliaran. Jam 3 sudah lewat dan jam 4 menyusul. Semua bujang sudah pada tidur, sehingga keadaan jadi sunyi senyap, sedang di luar cuma kedengaran suara ketak-ketiknya seng lonceng. Dalam kamar terdapat dua pembaringan kayu. Aku tidur di pembaringan sebelah dalam, sedang kuku di pembaringan sebelah luar. Aku mengintip dari sela-sela pintu dan lihat api lilin bergoyang-goyang. Mengingat seramnya keadaan di luar, aku mau teriaki ibu supaya masuk saja ke dalam buat temani aku. Tapi sebelum dapat buka suara, api lilin mendadak padam semuanya. Berbareng dengan itu, aku dengar teriakan ibu yang membuat bulu badanku jadi berdiri. Tiba-tiba kuku membentak sembari menjotos, sehingga tiang ranjang sempal. Sekarang aku dapat lihat, satu bayangan hitam sudah bertempur seru dengan kuku. Sesudah bertempur beberapa lama, kuku desak dia keluar kamar dan mereka terus berkelahi dengan hebatnya. Setiap pukulan mengeluarkan deruan angin dan mataku tak dapat membedakan, yang mana kuku, yang mana musuh. Perabot rumah tangga banyak yang hancur lantaran ke pukul atau ketendang. Tiba-tiba aku dengar teriakan kuku yang menyeramkan. Semangatku terbang, hampir-hampir aku pingsan, sebab duga kuku kena dirobohkan. Tapi, sesudah teriakan itu, keadaan jadi sunyi kembali. Aku buka kedua mataku dan merasa satu orang usap-usap kepalaku, apa kuku Tian Oe menanya tanpa merasa. Cena tarik napas panjang dan menyahut, benar, ia adalah kuku. Napasnya sengal-sengal dan suaranya gemetar waktu ia berkata, Cena, aku. Lekas ikut padaku, ketika itu, aku sudah jadi begitu ketakutan, sehingga kedua kakiku menjadi lemas. Kuku pondong aku dan berjalan keluar. Mana ibu ajaklah ibu bersama-sama, kata aku. Kuku tidak menjawab. Ia buka pintu gereja dan lantas loncat ke atas punggung kuda, yang lantas dikaburkan secepat bisa. Belakangan aku baru tahu, bahwa ibu dan dua dayang semuanya binasa dalam tangannya pembunuh. Si pembunuh sebenarnya mau i juga jiwaku, dan kalau tidak ada kuku, sekarang aku tentu sudah tidak hidup lagi. Kuku terus kaburkan kudanya dan dalam tempo semalaman sudah melalui lebih dari 200 li. Di situ barulah ia memberitahukan aku, bahwa paman dan saudara-saudara misanan semua binasa dalam tangannya pembunuh itu, yang mempunyai semacam ilmu pukulan sangat beracun yang dinamakan Cet Imciang. Siapa yang kena pukulan itu, sekujur badannya lantas matang biru dan dari lubang-lubang tubuhnya mengeluarkan darah. Tak usah dibilang lagi, si korban tidak akan dapat ditolong jiwanya. Dengan taruhkan jiwanya, kuku lawan pembunuh itu, yang dapat juga dipukul mundur, tapi kuku sendiri sudah kena satu pukulannya. Semangatku rasanya terbang dan buru-buru tanya bagaimana baiknya. Kuku menerangkan, bahwa lantaran mempunyai tenaga dalam yang cukup kuat, maka ia masih bisa tahan tujuh hari lamanya. Kuku dengar, di pegunungan Nyengcindanglah terdapat satu telaga Tianou dan di pinggir telaga tersebut hidup seorang dewi. Sepanjang cerita, air suci dari telaga tersebut dan bunga mantolo yang tumbuh di atas gunung dapat mengobati macam-macam penyakit. Lantaran tidak terdapat lain jalan lagi, dengan tidak perdulikan benar atau tidaknya cerita itu, sambil mendukung diriku, kuku panjat gunung Nyengcindanglah. Waktu matanya melihat air telaga, mendadak kuku keluarkan teriakan dan jatuh pingsan, mungkin lantaran lukanya dan kecapaian, tercampur dengan perasaan girang sudah bisa sampai di telaga tersebut. Sembari menangis, aku coba bikin sadar padanya. Lantaran lapar dan lelah, sesudah menangis beberapa lama, aku pun jatuh pingsan. Tak tahu sudah selang berapa lama, perlahan-lahan aku jadi sadar. Kuku sudah tidak berada di situ, tapi di hadapanku berdiri seorang wanita yang parasnya cantik sekali. Aku menduga, ia itu tentu Seng Dewi yang bertempat tinggal di pinggir telaga. Sian Lie Chie Chie, mana kukuku aku menanya. Ia mesem dan menyahut, apa ia kukumu aku bukannya Dewi? Aku Seng Kui bernama Penggau. Orang luar namakan aku sebagai Pengcoan Tian Lie. Mendengar begitu, aku segera berkata kembali, kalau begitu, Tian Lie Chie Chie, dimanakah adanya kuku? Aku belum pernah permisikan orang luar naik di sini, maka itu aku sudah usir kukumu ke bawah gunung, jawab Pengcoan Tian Lie. Kembali aku menangis keras. Jangan nangis, ia membujuk. Aku sudah obatilukannya kukumu dan sekarang jiwanya sudah ketolongan. Kalau bukannya begitu, kira bagaimana ia bisa turun dari gunung ini? Aku merasa heran mendengar cara-caranya Tian Lie Chie Chie, yang sesudah menolong, lalu mengusir kuku. Tian Lie Chie Chie apakah kau akan usir juga diriku? Aku menanya. Waktu itu, aku tidak mengerti barang sedikit ilmu silat, sehingga kalau benar diusir, aku tentu mesti binasa, kalau tidak lantaran terpleset jatuh, tentu juga lantaran kelaparan. Pengcoan Tian Lie kembali mesem dan berkata dengan suara halus, aku dan kau ada berjodoh, maka aku bersedia buat menahan dirimu untuk sementara waktu, belakangan aku baru mendapat tahu, bahwa Tian Lie Chie Chie belum pernah bergaul dengan orang luar dan ia ingin sekali mengetahui keadaan dalam dunia. Selainnya itu, ia juga merasa senang terhadapku sebab mataku mirip sekali dengan matanya. Itulah sebabnya, maka ia sudi menahan aku, mendengar begitu, Tian Lie Chie segera awasi kedua matanya cerna yang bundar dan besar, dengan kedua biji metu yang warnanya sedikit blau. Kalau biji metu itu sedang memain, orang seperti juga melihat dua gumpalan air perak putih yang memeluk dua titik hitam, sedang bergulikan ke kiri kanan. Sungguh indah kedua metu itu dan benar mirip dengan matanya pengcoan Tian Lie. Diimplang dengan metu, tajam oleh Tian Oe, paras mukanya cena jadi bersemu merah. Lantaran lihat ia bersikap ramah tamah, aku segera berdiam padanya dan ceritakan segala asal usulku, kata lagi cena sembari tundukan kepala. Belakangan bagaimana tanya Tian Oe? Biarpun ia belum mengasih lihat kepandayan luar biasa, aku sudah merasa, pengcoan Tian Lie bukannya sembarang orang, kata lagi cena. Aku segera memohon buat menjadi muridnya, tapi ia mengatakan ia selamanya tidak suka campur urusan dunia dan tidak ingin menjadi guru. Sesudah aku memohon berulang-ulang, ia berkata, baiklah, lantaran aku merasa. Kasihan akan nasibmu, sebagai seorang saudara, aku akan turunkan pelajaran ilmu silat secara lisan kepadamu, buat tiga hari lamanya. Berapa banyak pelajaran kau bisa dapat selama tiga hari itu, tergantung atas untungmu, demikianlah ia lalu turunkan pelajaran ilmu silat secara lisan kepadaku. Sebulan lamanya aku berdiam dalam keraton Tian Lie Chie Chie, di mana diam-diam aku berlatih di bawah petunjuk para dayangnya. Dalam tempo yang sangat pendek itu, benar saja aku sudah mendapat kemajuan yang sangat besar. Sebetulnya Tian Lie Chie Chie masih mau menahan padaku, tapi lantaran hatiku sangat ingin membalas sakit hati secepat mungkin, maka, tanpa mendengar nasihatnya, aku lalu turun gunung. Dan tak dinyana, benar saja ilmu silatku masih terlalu rendah, sehingga bukan saja aku sudah gagal dalam percobaan membalas sakit hati, tapi juga hampir-hampir jiwaku sendiri turut melayang, harus diketahui, bahwa ilmu silatnya cena pada ketika itu, sudah terhitung tinggi. Ilmu entengi badannya sudah berada di sebelah atasan Tian Lie. Mendengar penuturan itu, hatinya Tian U jadi kagum sekali. Ia cuma belajar tiga hari, tapi ilmunya sudah begitu tinggi, kata Tian Oe dalam hatinya. Dari sini bisa dilihat, bahwa kepandainya pengcoan Tian Lie sungguh-sungguh sukar diukur bagaimana dalamnya. Dan kecerdasannya cena mungkin sukar dicari keduanya dalam dunia ini, sesudah turun gunung barulah aku mendapat tahu, bahwa segala kebencanaan dalam keluarga ku adalah perbuatannya atau wisu disakia, demikian cena teruskan penuturannya. Sesudah peristiwa hebat pada malam itu, kapan ibuku binasa dan aku sendiri hilang, sedang Seng Paman dan saudara-saudara misanan sudah binasa terlebih dahulu, maka di antara keluarga dekat, sudah tidak ada orang lagi yang berhak mewarisi kedudukan Raja Muda Cimpu. Pada besokan harinya, dengan membawa satu pasukan tentara, Tawusu Sakyat angkat Paman Misananku, yang bukan lain dari mertua Seng Tawusu, menjadi Raja Muda. Orang-orang sekaumku tidak ada yang berani membantah lantaran takuti pengaruh dan kekuasaannya yang besar. Paman Misananku sudah berusia 60 tahun lebih dan adalah ibarat api lilin di tengah-tengah angin. Tawusu Sakyat segera perintah anak lelakinya yang sulung menjadi Cieppa, semacam kuasa. Secara merdu dikatakan, bahwa Seng Cucu membantu kakek, akan tetapi sebenar tiraikasih. Benarnya si cuculah yang menjadi Raja Muda dan sudah rampas banyak sekali tanahnya Raja Muda Cimpu. Mendengar itu, aku tak dapat menahan sabar lagi. Bagaimana buntutnya sudah diketahui olahmu, sehingga aku tak perlu menuturkan lagi, apa pengcohan Tian Liye meluluskan buat turunkan lagi ilmu silatnya kepadamu? Tanya Tian Oe. Ia sudah meluluskan buat mengajar lagi tiga hari lamanya. Jawab Cena sesudah itu, apa aku mampu membalas sakit hati atau tidak? Adalah urusanku sendiri, biarlah aku saja yang balaskan sakit hatimu, kata Tian Oe dengan suara terharu. Cena mesem dan berkata, apa terima kasih banyak buat kebaikanmu. Cuma saja, buat balas sakit hatinya orang tua, kalau bukan terlalu terpaksa, aku tidak mau pinjam tangannya orang lain. Selainnya itu, Tawusu Disakia mempunyai banyak sekali orang pandai, antaranya itu pembunuh yang mempunyai ilmu citimciang. Dengan ilmu silat yang dipunyai oleh kau dan aku, biarpun kita belajar lagi tiga sampai lima tahun, aku rasa belum tentu dapat menandingi dia. Mengingat kepandainya yang masih sangat rendah dan sudah keluarkan omongan besar, Tian Oe jadi merasa jengah sekali. Di bawah sinarnya seng rembulan, Tian Oe dapat lihat sorot sangat berterima kasih dalam kedua matanya Cena yang jeli. Bukankah besok kau akan ikut kelurumu berlalu dari sini? Ia tanya dengan suara perlahan. Hatinya Tian Oe bergoncang. Benar, besok aku sudah mesti berlalu, katanya dengan suara serak. Tapi baru ia habis ucapkan perkataannya, di sebelah kejauhan mendadak terdengar bentakannya Tia Kho Aisyan. Keraton kristal dari pengcohan Tian Liya adalah keraton yang transparan dan terang-benerang. Jauh di tengah-tengah taman terlihat dua bayangan orang yang sedang bertempur hebat. Satu antaranya yang bersenjata tongkat besi, yang diputar seperti titiran cepatnya, adalah Tia Kho Aisyan. Yang satunya lagi berbadan tinggi besar, seperti juga bukan badannya orang Han, dan memakai jubah pertapaan yang berwarna merah. Di antara sinar rembulan yang seperti perak, warna merah itu kelihatan menyolok sekali, seakan-akan segumpal awan merah yang memainkan di antara awan-awan putih. Dengan dapat panjat sungai es dan bisa masuk ke dalam keraton ini, kepandaiannya orang itu mestinya tinggi sekali, kata Tian Oe dalam hatinya dengan perasaan kaget. Peraturan Tian Liya Chie Chie ada sangat keras, tapi kenapa ia belum juga keluar dan biarkan orang itu bikin ribut dalam keratonnya kata Chena dengan suara heran. Chena kenal baik jalanan dalam keraton. Sesudah bulak-belok bersama-sama Tian Oe mereka tiba dalam taman di depannya keraton dengan ukiran kuda emas. Orang yang sedang berkelahi sama Tia Kho Aisyan adalah satu Ho An Cheng, pendeta asing, yang hidungnya berpatok, mulutnya lebar dan romannya jelek sekali. Ia bersenjata siantung, tongkat pertapaan, yang banyak lebih kecil dari tongkatnya Tia Kho Aisyan, tapi yang dengan mudah dapat punahkan sesuatu serangan. Tidak jauh dari situ, di kaki satu gunung-gunungan, berdiri dua orang lain yang mulutnya menggerendeng sembelari rangkap kedua tangannya. Mereka itu adalah kedua busu Nepal yang kita sudah kenal. Tian Oe merasa heran sekali, kenapa kedua busu itu, yang kelihatannya sangat memuja pengcohan Tian Liya, berani ikut si pendeta masuk ke dalam keraton tanpa permisi. Dua busu itu memanggil Kok Su, guru negara, kepada si pendeta, berbisik cena. Mereka kata apa tanya Tian Oe. Aku pun tak dengar terang. Rupa-rupanya mereka sedang memujuk supaya si Kok Su jangan berkelahi terus, jawab cena. Semakin berkelahi, Tia Kho Aisyan jadi semakin bersemangat. Tongkatnya terputar bagaikan titiran yang kurung badannya si pendeta, dan pada saat-saat beradunya kedua tongkat, Seng Kuping menjadi pengeng lantaran kerasnya suara. Dalam tempo sekejap, mereka sudah bertempur kurang lebih 50 jurus. Makin lama Tian Oe jadi makin heran. Suara beradunya tongkat ada cukup keras buat bikin sadar orang yang tidur bagaimana nyanyakpun. Tapi, bukan saja pengcoan Tian Lie, malahan Seng Dayang pun tidak kelihatan mata hidungnya. Cena, kata Tian Oe yang sudah tidak dapat menahan sabar lagi. Perlukah panggil kau punya Tian Lie Chie Chie gerak-geriknya Tian Lie Chie Chie sangat luar biasa, jawab cena. Sekarang ia belum keluar, tentulah juga ada sebab lain, tiba-tiba kedua tongkat beradu luar biasa kerasnya, sehingga membuat pengeng kupingnya Tian Oe dan Cena. Di lain saat, si pendeta sudah bersilah di atas tanah, sedang siantungnya digoyang-goyang dengan perlahan. Dengan kumis yang berdiri, Tia Khoai Sian menubruk dan menghantam dengan sepenuh tenaga. Melihat begitu, Tian Oe jadi girang dan berkata dalam hatinya, sekarang tak perlu lagi bantuannya pengcoan Tian Lie. Manusia itu sudah bukan tandingannya guruku lagi, tapi ia tidak tahu, justru pada saat itu gurunya berada dalam keadaan kejepit. Sebagai murid kepala dari Kham Hang Chai, tenaga dalamnya Tia Khoai Sian tidak ada tandingannya, baik di sebelah selatan, maupun di sebelah utara sungai besar. Tapi tak nyana, berhadapan dengan pendeta asing itu, ia tidak bisa mendapat angin. Ia menyerang sehebat-hebatnya dengan menggunakan tenaga Kim Kong To Alec, akan tetapi semua serangannya dengan gampang dapat dipunahkan oleh si pendeta 20 tahun lebih Tia Khoai Sian Malang melintang dalam dunia Kang Ngong, dan inilah buat pertama kali ia bertemu musuh yang tangguh, sehingga dengan terpaksa, ia mesti gunakan juga Hokmo Tiang Hoat, ilmu silat tongkat takluki iblis. Hokmo Tiang Hoat adalah gubahan Tok Piesinie, malaikat wanita lengan satu, gurunya delapan pendekar Kang Lam, dan kemudian dipelajari dan ditambah lagi oleh Lia Wen Hoas Hiu. Ilmu tongkat tersebut mempunyai 108 jalan dan setiap pukulan mempunyai tenaga yang seribu kati beratnya. Selainnya itu, kepala dan ujung tongkat juga dapat digunakan buat menotok jalanan darahnya musuh. Ilmu silat tersebut luar biasa lihainya, tapi juga sangat memakan tenaga dalam. Sesudah bersilat habis 108 jalan, orang mesti mengasoh sedikitnya 3 hari buat dapat pulang lagi tenaganya. Itulah sebabnya kenapa Tia Khoai Sian jarang sekali menggunakan Hokmo Tiang Hoat itu. Sekarang dengan terpaksa ia gunakan juga. Mendadakan saja, Seng tongkat menyambarnya yang berbagaikan hujan dan angin dan benar saja si pendeta menjadi ripuh. Tia Khoai Sian segera kerahkan tenaga dalam yang lebih besar buat hantam jatuh padanya. Tiba-tiba si pendeta terputar dan lantas bersilah di atas tanah sambil meremkan matu dan tundukan kepalanya, seperti juga orang lagi bersemedi, sedang tongkatnya digoyang-goyang dengan perlahan. Tia Khoai Sian adalah seorang yang berpengalaman, tapi melihat begitu, hatinya jadi terkejut. Apa maunya dia iatanya dalam hatinya? Di lain saat, ia rasakan serangan-serangannya kena ditutup dan satu tenaga yang sangat besar terasa menolak dirinya. Semakin hebat ia menghantam, semakin besar lagi tenaga yang menolak itu. Tongkatnya si pendeta yang digoyang-goyang dengan perlahan merupakan satu tembok tembaga yang tak dapat ditembuskan dengan serangan apapun juga. Tia Khoai Sian terkesiap dan menyerang semakin gencar. Dalam sekejap ia sudah gunakan habis 36 jalan yang pertama, 108 jalan hokmo tiang hoat dipecah jadi tiga bagian. Bagian pertama, yang terdiri dari 36 jalan, adalah serangan-serangan hebat yang menggunakan tenaga Kim Kong. Kalau ini tidak berhasil, lantas menyusul bagian kedua, yang juga terdiri dari 36 jalan. Pukulan-pukulan dari bagian kedua ini semuanya dikeluarkan dengan menggunakan tenaga lewekeh, tenaga dalam, yang sejati, dan hebatnya bukan kepalang, sehingga satu batu besar bisa hancur lebur kalau kena pukulan itu. Pukulan-pukulan dari bagian pertama semuanya mengeluarkan suara angin yang keras, tapi pukulan-pukulan bagian kedua sama sekali tidak menerbitkan suara, sehingga jadi lebih sukar dijaganya. Tapi sungguh heran, biarpun ia meremkan metu dan tundukan kepala, bebokongnya si pendeta seperti juga ada matanya, sehingga tidak peduli pukulan Tieko Aisyan datang dari mana, ia selalu dapat mengebas dengan tongkatnya. Selainnya begitu, tenaga yang menolak juga jadi bertambah besar dan beberapa kali hampir-hampir tongkatnya Tieko Aisyan terlepas dari tangannya. Ilmu yang digunakan oleh si pendeta adalah ilmu yoga dari India, yang dicampur dengan ilmu silat Jiyukang, ilmu silat lembek, dari cabang silat Bichong di Tibet. Jiyukang ini juga adalah satu ilmu silat luekeh yang sangat tinggi, tapi berbeda dengan luekeh dari Tiongkok asli. Orang yang mempelajari Jiyukang, paling terutama harus melatih isi perutnya kalau ilmunya sudah tinggi, ia bisa dimasukkan di dalam peti yang kemudian direndam dalam laut, dan sesudah tiga hari diangkat lagi, ia masih hidup seperti biasa. Yang paling sukar dipelajari adalah menghentikan jalannya pernapasan. Orang yang sudah berlatih sampai di puncak itu, badannya seperti juga badan dewa yang tidak bisa rusak. Ilmunya si pendeta belum sampai pada puncaknya, akan tetapi, dibanding dengan tenaga Tieko Aisyan, ia sudah menang seurat. Ilmu yang dikeluarkan oleh si pendeta memerlukan kedudukan sila buat mengerahkan napas, yang semakin lama mengeluarkan tenaga semakin besar. Itulah sebabnya, walaupun Hok Mo Tiang Hoat makin lama jadi makin hebat, tapi masih terus dapat dipukul mundur oleh tenaga dalamnya si pendeta. Dengan cepat, 36 jalan yang kedua juga sudah digunakan hampir habis. Di atas kepalanya Tieko Aisyan sudah kelihatan keluar wat putih, tapi pengcoan Tianlie belum juga muncul. Melihat begitu, hatinya Tieko Aisyan jadi berdongkol. Kalau begitu, buat apa aku campur urusannya kata ia dalam hatinya. Memikir begitu, ia ambil putusan buat tidak keluarkan bagian ketiga dari Hok Mo Tiang Hoat dan semelah risabetkan tongkatnya, ia niat loncat keluar dari gelanggang. Tapi siapanya na usaha itu tidak berhasil. Si antung si pendeta jubah merah seperti juga mempunyai tenaga menghisap dan ia tidak dapat loloskan diri. Kaget dan gusarnya Tieko Aisyan teraduk menjadi satu. Buru-buru ia kerahkan tenaga dalam dan kebas tongkatnya, yang bisa bergoyang tapi tidak bisa copot sebab tenaga yang menghisap jadi semakin kuat. Maka itu, Tieko Aisyan tak dapat berbuat lain daripada tambah tenaganya buat layani lawanan itu dan kemudian keluarkan bagian ketiga dari Hok Mo Tiang Hoat. Bagian ketiga inilah yang paling memakan tenaga dalam. Tian Oe liat pukulan-pukulan kedua lawanan itu jadi semakin perlahan. Si pendeta masih terus meremkan metu dan tundukan kepala, tapi sekarang uat putih juga sudah muncul di atas kepalanya, sedang napasnya mulai sengal-sengal. Tapi keadaan gurunya ada terlebih menyedihkan. Pakainya Tieko Aisyan sudah cipruk dengan keringat yang terus mengetel-ngetel sebesar kacang. Saban kali gerakan tongkatnya, buku-buku tulangnya kedengaran peratak-perotok. Biarpun Tian Oe belum mengerti ilmu silat tinggi, tapi ia tahu keadaan gurunya sudah kepayahan. Lewat beberapa saat lagi, si pendeta mendadak buka kedua matanya dan membentak, roboh kau Tieko Aisyan sempoyongan dan badannya bergoyang-goyang. Ia kertek giginya, tongkatnya membuat setengah lingkaran dan terus menindih ke jurusan bawah. Belum tentu aku roboh katanya. Waktu itu Tieko Aisyan menyerang dengan pukulan yang ke-96, yaitu Hang Leong Ho Ho, pukulan Taklu Kinaga dan Macan, dan seantro tenaga dalamnya dipusatkan kepada kepala tongkat. Si pendeta mesem tawar dan berkata, apakah kau mau cari mampu sia lantas angkat siantungnya ke atas dan bentur tongkatnya Tieko Aisyan. Sungguh aneh, tongkatnya Tieko Aisyan yang sebesar mangkok lantas melengkung dengan perlahan. Mukanya Tieko Aisyan jadi pias. Mendadak dengan satu suara terang, tongkatnya Tieko Aisyan terpisah dari tempelan tongkat lawannya, sedang si pendeta loncat mundur beberapa tindak, tongkatnya diturunkan ke bawah dan ia berdiri dengan sikap hormat. Tian Oe Heran sungguh melihat perubahan yang begitu mendadak. Waktu menoleh, ia segera tahu sebabnya. Dengan memakai jubah sutra putih, pengcohan Tian Lie kelihatan muncul dari antara pohon-pohon kembang dengan tindakan perlahan, sedang didampingnya kelihatan istrinya Tieko Aisyan, Gobi Ye Lie Hiap Chia In Chin. Sembari keluarkan teriakan perlahan, Chia In Chin loncat dan pegang tangan suaminya. Dengan berpegangan tangan, mereka berdua lalu bersilah di atas tanah sambil jalankan napasnya. Pengcohan Tian Lie tertawa dingin. Setindak demi setindak, ia menghampiri. Kedua busu Nepal itu ketakutan sekali. Sembari rangkap kedua tangannya, mereka berlutut dan meratap seperti juga sedang memohon ampun. Sambil cekal tongkatnya, si pendeta juga memberi hormat dan keluarkan sehelai firman warna kuning dari kantongnya dan ucapkan beberapa perkataan. Cina keluarkan suara kaget dan berbisik di kupingnya Tian Oe, ini Hoan Cheng menggunakan panggilan putri terhadap Tian Lie Chie Chie dan minta ia menerima firman. Sungguh mengherankan, pengcohan Tian Lie terima firman itu, yang sesudah dibaca selewatan lantas dipulangkan lagi. Mukanya si pendeta jadi merah dan ia ke truk tongkatnya di atas tanah. Kita orang tidak bisa biarkan guci emasnya Kaisar Cheng tiba delasa, kata ia dalam bahasa Nepal. Raja telah memerintahkan supaya kau turun gunung buat memberi bantuan. Apakah kau tidak sudi meluluskan dengan adanya cena sebagai juru bahasa, Tian Oe juga mengerti apa yang dikatakan oleh pendeta itu. Paras mukanya pengcohan Tian Lie berubah sedikit, tapi pada bibirnya masih terus tersungging senyuman. Si pendeta jubah merah kelihatannya mau buka mulut lagi, tapi pengcohan Tian Lie sudah menuding dengan jerijinya dan berkata dengan suara tawar, semua orang menggelinding turun dari gunung ini di bawah sinar rembulan yang putih dingin, mukanya si pendeta yang barusan merah sekarang berubah menjadi hijau, sehingga kelihatannya menakuti sekali. Lihatlah, lantaran malu ia jadi gusar, berbisik cena di kupingnya Tian Oe. Sebagai koksu, guru negara, dari negara Nepal, manalah si pendeta dapat menelan hinaan itu amarahnya meluap luber, sehingga jerijinya jadi gemetar. Mendadak ia dongak dan tertawa terbahak-bahak akan kemudian menuding sambil membentak. Kau, kau suruh aku menggelinding turun raja sendiri tak berani berlaku begitu kurang ajar terhadapku tak salah, kata pengcohan Tian Lie. Aku perintah kau menggelinding turun dari sini. Habis kau mau apa aku sebenarnya sudah beri muka yang sangat besar kepadamu dengan membiarkan kau masuk ke dalam keraton ini dan menemui aku. Apa kau tidak kenal puas aku sudah bersumpah, bahwa siapapun berani membujuk aku turun gunung, ia itu mesti berlalu dari sini. Kau pun tak terkecuali, si pendeta kembali tertawa berkakakan seperti orang kalap. Ia ketruk lagi tongkatnya, sehingga mengeluarkan suara yang sangat nyaring. Sesudah itu ia manggutkan titik kepala dan berkata dengan suara nyaring, dari tempat yang jauhnya laksaan Lie, aku datang di sini buat menemui paduka puteri. Memang juga hatiku tidak mengenal kepuasan. Aku dengar ilmu silatnya paduka puteri terhitung nomor satu di daerah Tiongkok dan wilayah barat. Maka itu, aku sekarang ingin sekali dapat menambah pengalaman, apa menegasi pengcohan Tian Lie. Ia tertawa dingin dan tepuk kedua tangannya sambil berseru, kemari di lain saat, sembilan dayang sudah kelihatan muncul. Pengcohan Tian Lie dongakan kepalanya dan kebaskan tangannya dengan sikap agung. Usir ini pendeta liar ia memerintah. Ah, kalau begitu kau tidak sudut turun tangan sendiri kata si pendeta. Dengan demikian, undanganku yang barusan agaknya terlalu melanggar perikesopanan. Maka itu, dengan tidak mengimbangi kebodohan sendiri, aku mohon belas kasihannya paduka puteri, kedua busu Nepal itu ketakutan setengah mati dan membujuk-bujuk supaya koksunya menyingkir saja, tapi si pendeta tidak meladeni. Pengcohan Tian Lie ambil sikap acuh-ta'acuh. Begitu ia kebaskan tangannya, sembilan dayang itu lantas kurung si pendeta. Kedua matanya yang angker dan tajam laksana pedang, kemudian mengawasi si pendeta yang tanpa merasa lantas mundur beberapa tindak. Sembilan dayang itu lalu gerakan tangannya seperti orang menggebah ayam, sehingga si pendeta menjadi kalap lantaran gusarnya. Baiklah ia membentak. Biarlah lebih dahulu aku minta pengajaran dari dayang-dayangmu dan kemudian barulah minta pengajarannya paduka puteri sendiri, sebaliknya dari meladeni omongan si pendeta, Pengcohan Tian Lie hampiri cena yang lantas dipegang tangannya. Perhatikanlah, kiam hoat yang mereka gunakan, semuanya diajarkan olehku, kata ia dengan suara menyayang. Tian Oe merasa bahwa sikapnya Pengcohan Tian Lie terhadap cena benar-benar seperti sikap seorang kakak terhadap adiknya sendiri dan berbeda seperti langit dan bumi dengan keangkerannya yang barusan. Sifatnya Pengcohan Tian Lie benar-benar tak dapat ditebak, demikian Tian Oe pikir dalam hatinya. Si pendeta kebaskan tongkatnya dan pasang kuda-kuda, tapi tidak lantas menyerang, mungkin sebab mau pertahankan kedudukannya sebagai seorang yang lebih tua. Apa yang mengherankan adalah pedangnya sembilan dayang yang semuanya seperti kristal, dan begitu digerakan, sinar serta hawa dingin menyambar-nyambar sehingga Tian Oe jadi bergidik. Di lain saat, ia rasakan dirinya seperti juga masuk ke dalam jurang es dan giginya bercakrukan. Ia lirik cena dan gadis itu juga ternyata gemetaran sekujur badannya lantaran kedinginan. Pengcohan Tian Lie berkata sembari tertawa, Aku lupa kalian belum dapat lawan hawa ini. Biarlah kalian menahan buat sementara waktu, mendadak, bagaikan kilat jerijinya menotok batang lehernya Tian Oe. Tian Oe terperanjat, sebab begitu kena, ia rasakan seperti juga kena listrik dan sekujur badan jadi kesemutan. Tapi di lain saat, semacam hawa panas naik dari tan Tian, bagian pusar, dan mengalir di seluruh badannya. Ia rasakan jantung mengetok keras dan darahnya mengalir lebih deras, seperti orang habis lari keras. Di luar hawa sangat dingin, tapi badan berasa panas. Cena juga sudah mendapat totokan begitu. Ia sudah tidak gemetaran dan kedua pipinya bersemu merah. Tian Oe pernah dengar penuturan burunya, bahwa orang yang mempunyai luokang, ilmu dalam, sangat tinggi, bukan saja dapat membinasakan manusia dengan totokannya, tapi juga bisa mengobati penyakit dengan totokan itu. Waktu mendengar itu, ia anggap penuturan tersebut seperti cerita dongeng. Tapi sekarang, sesudah mengalami sendiri, barulah ia percaya, bahwa dalam dunia benar-benar ada kepandayan yang sedemikian tinggi. Tian Lie Chie Chie, apakah mereka menggunakan pedang estanya cena? Ia menanya begitu sebab sudah pernah lihat pengcohan Tian Lie robohkan Lui Chin Chu dengan sebatang pedang estian. Oe juga sebenarnya ingin majukan pertanyaan begitu, maka itu, ia sangat perhatikan jawabannya pengcohan Tian Lie. Ah, manalah mereka mempunyai kepandayan begitu tinggi jawab pengcohan Tian Lie sembari tertawa. Pedang mereka adalah buatanku sendiri yang diberi nama pengcohan Kong Kiam, pedang roh es sinar dingin. Pedang tersebut dibuat dari Oe N Giyok, batu kemala hangat, yang sudah ribuan tahun tuanya dan merupakan keluaran istimewa dari gunung ini. Batu kemala tersebut, yang ribuan tahun terurup es, harus diolah tiga tahun lamanya barulah menjadi pedang yang demikian. Itu ya sebabnya kenapa kalau digerakan, pedang tersebut lantas keluarkan hawa dingin yang sangat hebat. Orang yang belum mempelajari iwekang yang tinggi tidak bisa tahan hawa itu, melihat sinar dan merasa hawanya sembilan batang pedang itu, si pendeta jubah merah juga kelihatannya sangat terkejut. Tapi berkat luwekangnya, ia tidak takuti hawa itu. Sembilan batang pedang yang bagian kepalanya bersambung dengan bagian buntut, segera merupakan satu jala yang bersinar terang dan yang dengan perlahan menjadi semakin ciut. Pendeta jubah merah tak dapat menahan sabar lagi. Dengan pukulan leho ahongkou, dengan tenaga menggurat perbatasan, siantungnya mendorong keluar. Dengan beberapa suara kerontangan, empat batang pedang beradu dengan tongkat itu. Melihat tongkatnya yang mempunyai tenaga ribuan kati, kena ditahan oleh pempat dayang itu, hatinya si pendeta merasa heran. Berbareng dengan itu, empat pedang dari garisan belakang, menikam bagaikan kilat. Cepatnya. Sembari berkelit, si pendeta sampok pedang yang datang dari belakang dan pentil miring pedang yang datang dari sebelah depan. Tapi dua pedang dari kiri dan kanan sudah menyambar ke badannya. Bagus berseru Tian Oi. Anak-anak, awas pengcoan Tian Liye berteriak hampir berbareng. Pada detik itu, keempat dayang kelihatan loncat dengan berbareng, sedang si pendeta, sembari membentak keras, menyerang seperti hujan angin dengan tangan dan siantungnya. Ternyata, dengan mahir dalam ilmu yoga, ototnya si pendeta dapat berubah-ubah menurut sukanya. Pada waktu pedangnya nempel pada jubahnya si pendeta, kedua dayang yang menyerang dari kiri dan kanan mendadak kerasakan ujung pedang mereka terpeleset, sebab otot pundaknya si pendeta mendadak berubah bentuknya dan jadi lebih besar beberapa dim. Berbareng dengan itu, si pendeta lalu menyerang dengan tongkat dan tangannya sembari kerahkan tenaga dalamnya. Si pendeta sama sekali tidak duga, dayang-dayang itu mempunyai ilmu entengi badan begitu tinggi. Begitu tongkatnya menyambar, mereka sudah menghilang keempat penjuru seperti cecapung menotol air atau kupu-kupu berterbangan di antara bunga-bunga, sebentar ke kiri sebentar ke kanan, sebentar berkumpul sebentar berpencaran. Beberapa kali ia kirim pukulan-pukulan hebat, tapi semuanya jatuh di tempat kosong, dan tanpa merasa, ia sendirilah yang berbalik kena di ketpung di samat tengah. Dengan perasaan sangat berdongkol, ia lalu bersilah di atas tanah dengan niatan menggunakan ilmu yang tadi ia gunakan terhadap Tiako Aisyan. Akan tetapi, melayani sembilan orang sangat berbeda dengan melawan satu orang. Sembilan dayang itu bergerak tak hentinya dan tikaman-tikaman pedang mereka selalu ditujukan ke arah jalanan darah yang berbahaya. Oleh karena ilmu yogasi pendeta belum sampai pada puncaknya, maka adalah sangat sukar buat ia menutup semua jalanan darahnya dan berbareng meladeni sembilan lawanan itu. Demikianlah, menghadapi serangan yang bertubi-tubi, sesudah bersilah sementara waktu, ia terpaksa loncat bangun lagi sembari putar tongkatnya. Sesudah bertempur beberapa gebrakan, ia bersilah lagi, akan kemudian loncat bangun kembali. Kejadian itu terulang sampai beberapa kali, sehingga kelihatannya lucu sekali sampai Tian Oe yang tak tahan buat tidak tertawa berkakakan. Bukan main gusarnya si pendeta mendengar hinaan itu. Biar aku lukakan dua orang lebih dahulu, kata ia dalam hatinya sembari loncat bangun dan putar tongkatnya. Ia mengamuk seperti kerbau gila, seakan-akan sudah tidak pedulikan lagi keselamatannya sendiri dan turunkan tangannya tanpa sungkan-sungkan lagi. Disurung dengan hawa amarah, bukan main hebat pukulan-pukulan tongkatnya, sehingga sembilan dayang itu tidak berani menyambut lagi dan cuma berkelit ke sana-sini. Melihat begitu, Tian Oe jadi terkejut. Kalau terus begini, satu-dua orang tentu akan kena terpukul, kata ia dalam hatinya. Tapi pengcoan Tian Liya tetap tenang dan pada bibirnya terus tersungging meseman yang manis. Mendadakan, satu perubahan terlihat dalam barisannya sembilan dayang itu. Sekarang mereka berlari-lari di empat penjuru, sebentar berkumpul sebentar berpencaran, dan gunakan batu-batu hiasan taman sebagai tameng mereka. Barisan itu berubah-ubah bentuknya tak henti-hentinya, sehingga matanya orang yang menyaksikan jadi kekunangan. Dengan gerak-gerakannya yang seperti kilat, itu sembilan dayang berubah seperti ratusan orang, dengan selendang sutranya yang berkibar-kibar dan pakaiannya berkelebat-kelebat, sehingga dalam taman itu seperti juga sedang dipertunjukkan tarian bida dari menyebar bunga, Tichko Aisyan sebenarnya sedang bersilah sembari meramkan matu dan jalankan pernapasannya. Dengan adanya perubahan itu, ia buka kedua matanya dan hatinya merasa sangat heran. Ia heran oleh karena barisannya sembilan dayang itu ada mirip-mirip dengan barisan patintau dari Cukat Buahau, Cukat Buahau adalah Cukat Liang atau Hongbeng, Kun Sulawem Pai dari jaman Samkok. Cuma mirip dan tidak seluruhnya bersamaan dengan patintau. Kedudukannya delapan dayang adalah sesuai dengan kedudukan delapan pintu, yaitu Hiu, Seng, Chiang, Tau, Si Ye, Keng, Heng dan Ke. Delapan pintu ini saling bantu satu sama lainnya. Perbedaan dengan patintau adalah kelebihan satu orang dalam barisan itu. Dayang yang ke-9 tidak ikut bergerak. Ia menjaga di sama tengah dan seperti juga otaknya barisan itu. Si pendeta juga rupanya mendapat lihat kedudukannya barisan itu, maka ia terus cecar dayang yang berdiri di tengah buat coba menjatuhkannya. Tapi barisan itu berubah luar biasa cepatnya. Begitu ia bergerak ke timur, musuh yang di sebelah barat lantas meluruk. Begitu ia ke barat, pedang dari sebelah timur dan selatan lantas menyambar. Biar bagaimanapun juga, ilmu silatnya si pendeta memang ada sangat tinggi. Tanpa mengenal barisan itu, ia terus mengamuk dan tongkatnya sapu segala apa yang menghadang di tengah jalan, sehingga banyak gunung-gunungan dan batu-batu hiasan taman jadi hancur lebur. Pengcoan Tianlie kerutkan kedua alisnya dan paras mukanya jadi berubah. Di lain saat, dayang yang menjadi kepala kedengaran membentak, kau benar keterlaluan. Keindahan taman ini sampai menjadi rusak. Sehabis membentak, ia mementil dengan dua jerijinya dan beberapa sinar terang menyambar ke arah pendeta itu. Senjata rahasia mana bisa celakakan aku kata si pendeta sembari tertawa dan lalu putar tongkatnya seperti titiran. Senjata rahasia itu, yang masing-masing sebesar mutiara, terus menyambar-nyambar dan jadi hancur lantaran sampokannya tongkat. Dan dalam kehancurannya itu, sinar dan hawa yang sangat dingin menyambar-nyambar, sehingga si pendeta sendiri sampai bergidik. Di atas puncak gunung dari telaga Tianou terdapat semacam es yang ribuan tahun tak pernah lumer. Jantungnya es itulah yang diambil oleh pengcoan Tianliya dan diolah menjadi serupa senjata rahasia yang tidak ada keduanya dalam dunia dan diberi nama pengpok sintan, peluru malaikat rohnya es. Dalam pembuatan lain-lain senjata rahasia di muka bumi, tak peduli senjata rahasia buat lukakan musuh atau buat memukul jalanan darah, yang diperhatikan adalah kejituannya dan ketajamannya senjata rahasia tersebut. Cuma pengpok sintan yang lain dari yang lain. Yang diandalkan adalah hawa dinginnya yang sangat luar biasa. Begitu lekas senjata rahasia itu tersampok, keluarlah hawa dingin yang menusuk ke tulang-tulang dan hebatnya bukan buatan. Dengan tenaga dalam yang dipunyai olehnya, si pendeta sebenarnya masih dapat melawan hawa dingin itu. Cuma saja, lantaran mesti layani serangannya sembilan musuh, ia tak dapat pusatkan perhatiannya buat kerahkan tenaga dalamnya. Di sebelahnya itu, lantaran pengpokhan kong kiam juga adalah senjata yang mengeluarkan hawa dingin, maka hawa dingin itu makin lama jadi makin hebat, sehingga badannya si pendeta jadi gemetaran dan giginya bercakrukan. Bagaikan orang Aidan, ia terus mengamuk. Dari jidatnya keringat turun berketel-ketel, tapi badannya tetap gemetaran. Pengcoan Tian Liei mesem dan berkata pada cena, dia anggap dengan gunakan tenaga iwe okeh, dia bisa keluarkan hawa panas buat melawan hawa dingin itu. Tapi dia tak tahu, dengan demikian, dingin dan panas jadi berkelahi dan bisa mencelakakan. Ini kali, biarpun tidak menjadi mati, rasanya dia bakal sakit keras beberapa hari, Tian Oe yang hatinya sangat mulia lantas saja berkata, Kalau begitu, ampuni sajalah ia, kau mintakan ampun kata cena sembari melirik. Pengcoan Tian Liei tidak berkata apa-apa dan cuma mesem. Semakin lama pendeta itu kelihatan semakin lelah. Sesudah bertempur lagi beberapa lama, Dayang Yang menjadi pemimpin membentak, robohlah ia ayun tangannya dan sebutir peluru kembali menyambar. Jantungnya si pendeta gemetar, kedua kakinya lemas, kepalanya terputar dan badannya bergoyang-goyang seperti mau jatuh. Berhenti pengcoan Tian Liei membentak. Di lain saat, sembilan Dayang itu sudah tarik pulang pedangnya dan berdiri berbaris di kedua pinggirnya pengcoan Tian Liei. Mukanya si pendeta jadi seperti kepiting direbus. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, ia tarik napas panjang beberapa kali, memberi hormat kepada pengcoan Tian Liei dan lantas lari keluar dari keraton S. Kedua busu Nepal juga lalu memberi hormat dan dengan paras muka ketakutan lalu mengikut di belakangnya si pendeta. Dalam sekejap, keadaan kembali menjadi sunyi. Dengan dapat menerobos masuk ke dalam keraton, kepandaiannya orang itu tidaklah rendah, berkata cenas bari tertawa. Tak bakal ada orang kedua yang bisa masuk secara begitu, kata pengcoan Tian Liei. Sebenarnya akulah yang sengaja membiarkan dia masuk. Kalau bukannya begitu, walaupun dia bisa menyeberangi sungai S, tak nanti dia dapat tembus barisan kiut Tian Hian Liei, Dewi Sembilan Lapisan Langit, mendengar romongan temberang itu, Tian Kho Aisian tertawa dalam hatinya. Kalau begitu, ia merobah sedikit Patinto Cukat Buahau dan ganti namanya, kata Tian Kho Aisian dalam hatinya. Liei memang cukup lihai, tapi kalau mau dibilang barisan itu dapat menahan semua orang pandai dalam dunia, rasanya terlalu terkebur. Tia Kho Aisian adalah murid kepala Kam Hang Thai dan pengalamannya luas sekali. Ia yakin, bahwa kepandaian manusia tak ada batasnya dan di luar langit masih terdapat langit. Maka itu, ia tidak sependapat dengan temberangnya pengcoan Tian Liei. Sementara itu, pengcoan Tian Liei berpaling kepada Tia Kho Aisian dan bibirnya bergerak seperti orang mau bicara. Tapi lantaran lihat mukanya Tia Kho Aisian yang sangat pucat, ia urungkan niatannya dan lantas jalan menghampiri. Dia mengaturkan banyak terima kasih buat budimu, berkata Chia In Chin. Tapi sekarang dia belum bisa jalan, maka aku mohonka suka kirim dua daya yang buat antar dia turun gunung. Pengcoan Tian Liei awasi mukanya Tia Kho Aisian dan kemudian berkata, Masih untung kau cuma jalankan 96 jurus hokmo Tiang Hoat. Kalau kau jalankan habis 108 jurus, biarpun diberi obat dewa, tidak nanti kau dapat pulang tenagamu yang sedia kalah. Sekarang benar-benar kau tidak boleh berangkat? Apa Chia In Chin menegasi dengan suara kaget? Tak apa-apa, sahut yang ditanya dengan suara tawar. Cuma lantaran gunakan tenaga melewati batas, jalanan darahnya jadi kalang kabut dan isi perutnya bergerak. Kalau ia turun gunung juga, begitu kena goncangan di sungai es, walaupun tidak sampai menjadi mati, rasanya ia akan bercacat seumur hidup dan tidak akan bisa jalan lagi, meskipun memakai tongkat. Berkat tenaga dalamnya yang sangat kuat, dengan mengasuh lima hari dan ditambah sama obat, aku rasa ia akan jadi seminggu kembali. Baiklah aku beri tempo lima hari lagi, ia lantas gapekan satu dayang dan memberi perintah, bereskan satu kamar supaya ia bisa atur pernapasannya, siapapun tak boleh ganggu padanya. Dan juga pinjamkan Oeng Giok padanya, sesudah memesan begitu, ia berpaling pada Chia In Chin dan berkata sembari tertawa, kali ini menyimpang dari kebiasaan, aku permisikan kalian berdiam lima hari lagi. Sesudah lewat lima hari, kalian boleh turun gunung dengan tak usah pamitan. Dan mendengar perkataannya Pengcoan Tian Liei, Chia In Chin merasa sangat terkejut, sebab ia tidak duga, suaminya mendapat luka di dalam yang begitu berat. Di satu pihak sikapnya Pengcoan, Tian Liei seperti juga kurang mempunyai perasaan kemanusiaan, akan tetapi di lain pihak, ia rela meminjamkan mustika Oeng Giok buat mengobati suaminya, satu pertolongan yang penuh prikemanusiaan. Maka itulah, perkataan-perkataannya Pengcoan Tian Liei membuat Tia Ko Aisyan suami istri tak tahu mesti menangis atau tertawa. Perasaan berdongkol dan berterima kasih tercampur menjadi satu. Kau boleh rawat iya, dan kalau tidak ada urusan penting jangan cari padaku, kata lagi Pengcoan Tian Liei yang lantas saja berlalu dengan dayang-dayangnya. Dahulu, sifatnya Chia In Chin juga sombong dan dingin. Sesudah mendapat banyak pengalaman pahit geletir, ia berubah banyak, akan tetapi toh ia masih tak dapat menelan kesombongan orang yang ditujukan kepadanya. Tidak dinyana, kali ini sesudah melalui perjalanan laksaan Liei, ia sudah mendapat perlakuan sedemikian, cuma lantaran membujuk supaya Pengcoan Tian Liei suka turun gunung. Semakin diingat, ia jadi semakin mendeluh dan hampir-hampir saja ia keluarkan perkataan-perkataan keras buat menimpali. Cuma saja, walaupun Pengcoan Tian Liei sepuluh kali lipat lebih angkuh dari ianya, keangkuhan itu keluar dengan sewajarnya. Sikapnya yang agung tanpa dibuat-buat membuat orang jadi tidak berani banyak rawal terhadapnya. Chia In Chin coba tahan perasaan mendeluhnya yang malang di tengah ulu hatinya, dan beberapa saat kemudian dengan satu suara wah, ia muntahkan cairan pahit yang naik dari kantong nasinya. Sunio, istri dari guru, kau kenapa tanya Tian Oe dengan perasaan kaget. Mukanya Chia In Chin pucat, disusul dengan semu merah. Anak kecil jangan campur urusan lain orang, kata ia sembari kebaskan tangannya dan lalu ajak Seng Dayang Tuntun Tia Ko Aisian pergi ke kamar buat mengasoh. Dengan rasa Mas Gul Tian Oe berdiri bengong. Sesudah repot setengah malaman, kau pun harus mengasoh, kata Cena. Besok aku akan ajak kau jalan-jalan buat saksikan pemandangan-pemandangan luar biasa dalam keraton, sehabis berkata begitu, ia lantas berlalu. Tian Oe awasi belakangnya si nona, yang semakin lama jadi semakin jauh dan akhirnya menghilang di antara pohon-pohon kembang. Ia ingat, lima hari lagi ia toh bakal turun gunung juga, dan berhubung dengan kekeliruan gurunya terhadap pengcohan Tian Lie, mulai waktu itu ia tidak akan dapat bertemu lagi. Mengingat begitu, hatinya jadi semakin mas Gul. Pada besokan paginya, begitu cendusin ia melongo keluar jendela dan kedua matanya kembali saksikan pemandangan luar biasa. Di bawah sorotnya matahari, keraton es yang terang-benderang mengeluarkan cahaya aneka warna, sehingga Tian Oe merasa seakan-akan berada dalam dunia dongengan. Tidak lama kemudian, Seng Dayang antarkan makanan pagi yang terdiri dari dua buah merah yang sangat besar. Dua buah itu bukan saja rasanya manis, tapi baunya pun harum sekali. Sebagaimana telah dijanjikan, Cena menyemper dan ajak ia keluar jalan-jalan. Sesudah berdiam di keraton es, walaupun pada sinar matanya masih terdapat sorot kesedihan, Cena sudah banyak lebih gembira. Ia jalan perlahan-lahan sembelari omong-omong dan tertawa-tawa, seperti juga pohon yang sudah dapat hawanya musim semi yang menyegarkan. Adalah sukar buat melukiskan pemandangan-pemandangan indah permai di sekitar keraton itu. Pendopo-pendopo yang mungil, jalanan-jalanan bulat-belit yang terawat baik, jendela-jendela dengan macam-macam ukiran, gunung-gunungan dan batu-batu perhiasan yang hampir semuanya terbuat dari kristal, beberapa air mancur yang tersebar di seluruh taman, solokan-solokan dan empang-empang yang airnya jernih bagaikan kaca. Air pengempang dan solokan semuanya ditarik naik dari Tianou, makanya jernih luar biasa, kata Cena. Aku paling suka minum air itu, buat memperlengkap keindahan di situ, di seluruh taman penuh dengan pohon-pohon bebuahan dan pohon-pohon kembang yang menyiarkan bebawan sangat harum. Tempat ini seperti juga tempat dewa-dewa, maka tidaklah heran kalau pengcoan Tian Liesungkan turun gunung, kata Tianou-e sembari tertawa. Demikianlah mereka pesiar ke sana-sini dan kalau merasa lapar mereka petik buah-buah matang buat tangsel perut. Oleh karena luasnya, sesudah jalan setengah harian mereka belum juga dapat putari habis seluruh wilayah keraton itu. Selagi enak jalan, hidungnya Tian Oe mendadak dapat tendus bebawan yang sangat luar biasa, harumnya melebihi bunga yang paling harum, tapi bagaimana harumnya, tak mungkin dapat dilukiskan. Tian Oe segera cepatkan tindakannya dan menuju ke arah keluarnya wangian itu. Beberapa saat kemudian, matanya dapat lihat sebuah bangunan yang sangat berbedaan dengan semua gedung yang berada di situ. Bangunan tersebut berbentuk gereja yang atapnya lancip, dan kalau lain-lain bangunan semuanya terbuat dari kristal, marmer atau es yang keras, adalah bangunan itu berwarna hitam, sehingga kelihatan menyolok sekali. Wawangian yang luar biasa itu ternyata keluar dari rumah tersebut. Dengan perasaan heran Tian Oe coba menolak pintunya. Parasnya cena berubah dengan mendadak dan buru-buru mencegah. Waktu aku berdiam di sini pertama kali, Tian Lye Chie Chie pernah memesan, bahwa aku boleh pergi kemana juga, cuma ke dalam rumah itu aku tidak boleh masuk, kata cena dengan suara berbisik. Kenapa tanya Tian Oe? Siapa tahu kata cena? Menurut katanya para dayang, saban malam TJ8, tanggal 1 penanggalan Imlek, bulan gelap, ia pergi sendirian ke dalam rumah itu, di mana ia berdiam kira-kira 1 jam lamanya. Apa yang ia lakukan, tak ada yang berani menanya. Dari dayang-dayang itu aku mendapat tahu, bahwa rumah itu terbuat dari semacam kayu garu, yang kalau dibakar, baunya yang harum bisa diendus dari tempat belasan Lye jauhnya. Mendengar penuturan itu, hatinya Tian Oe jadi lebih-lebih heran lagi. Malam itu, Tian Oe tidak dapat tidur lantaran, tidak dapat melupakan rumah yang penuh teka-teki itu. Dalam layap-layap ia masuk ke dalam dunia impian, lah mengimpi lihat pengcoan Tian Lye pasang hyo dan bersembah yang dalam rumah itu, dengan didampingi oleh cena. Setahu bagaimana, ia sendiri juga berada dalam rumah tersebut. Mendadak pengcoan Tian Lye cabut sebatang pedang yang sinarnya bergemilapan dan tikam ulu hatinya. Rambutnya pengcoan Tian Lye mendadak berubah jadi ular terbang yang tak dapat dihitung berapa banyaknya dan terbang menyambar ke arah dirinya. Cena keluarkan teriakan kaget dan rumah itu mendadak keroboh, dengan sebatang balok uungan menindih dirinya sendiri. Dalam mengimpinya Tian Oe berteriak-teriak dan berontak-rontak. Jangan ngigu. Bangun, hayo bangun mendadak ia dengar suaranya satu wanita di kupinya. Tian Oe sadar. Ia buka kedua matanya dan ternyata cena berdiri di hadapannya. Hayo, bangun kata si nonas bari goyang-goyang badannya. Seorang aneh kembali masuk ke dalam keraton es tanpa permisi begitu mendengar, Tian Oe hilang ngantuknya. Ada orang lagi. Apa dia sudah bisa seberangi sungai es dan terobos barisan kiu Tian Tian Lye yang dipasang di sebelah luar? Tanya Tian Oe. Kalau bukan sudah menerobos barisan itu, kira bagaimana ia bisa sampai di keraton es? Jawab cena. Sekarang lonceng pertandaan bahaya sudah dipukul dan Tian Lye Chie Chie segera juga akan keluar Tian Oe buru-buru pakai baju luarnya dan ikut cena berlari-lari keluar. Sembilan dayang yang kemarin sudah mengambil masing-masing kedudukannya dan seorang pemuda yang memakai baju putih berada di tengah-tengah mereka. Waktu itu mereka belum bergeberak. Begitu lihat, Tian Oe keluarkan teriakan tertahan. Kenapa? Tanya cena. Aku kenal orang itu jawabnya. Si pemuda baju putih juga rupanya sudah lihat Tian Oe, sebab ia lantas menengok sembari mesem. Orang itu bukan lain daripada si anak sekolah yang pernah tolong jiwanya Xiao Cheng Hao dengan jarum emas dan yang pernah bikin repot Bek Tai Hiap dan yang lain-lain di kota Syugat Se. Siapa ia tanya lagi cena? Aku tak tahu namanya, jawab Tian Oe. Tapi ia pernah tolong jiwanya guruku. Aku rasa ia adalah seorang baik. Wah, celaka kata cena. Menurut dayang-dayang, Tian Lie Chie Chie merasa sangat gelusar dan mengatakan bahwa orang itu harus diajar adat sekeras-kerasnya. Tanpa memberi hajaran keras, keraton es bisa-bisa tidak aman lagi. Garisan pertahanan keraton es semakin kebelakang, semakin kuat. Ini dayang-dayang keraton sangat tinggi ilmu silatnya. Aku khawatir, kalau toh tidak sampai mati, orang itu akan luka berat sembilan dayang itu lantas cabut pedangnya, tapi mendadak hentikan gerakannya. Keadaan jadi sunyi senyap, sehingga kalau sebatang jarum jatuh di atas tanah, suaranya akan bisa terdengar nyata. Tian Oe menoleh dan lihat pengcohan Tian Lie sudah berjalan keluar dengan paras muka yang penuh kegusaran. Begitu lihat si pemuda, ia keluarkan satu seruan perlahan. Sikapnya lantas berubah, seperti orang yang sedang merasa heran. Pengcohan Tian Lie tadinya kira, bahwa orang yang datang adalah sebangsa pendeta jubah merah. Tapi tidak terduga, yang ia ketemukan adalah seorang pemuda Han yang parasnya cakep sekali. Tanpa latihan puluhan tahun, tak gampang-gampang orang bisa lewati sungai es dan terobos barisan depan, pikir ia dalam hatinya. Apakah pemuda ini yang usianya sepantaran denganku mempunyai kepandayan yang lebih tinggi dari si pendeta jubah merah 2 pasang meter lantas kebentruk? Pemuda baju putih itu tertawa dan menanya, apakah ini majikan dari keraton es kenapa kau begitu lambat menyambut tetamu siapa kau pengcohan Tian Lie balas tanya. Ada urusan apa kau datang di sini jika aku menyebutkan namaku, kau tentu akan terlebih tidak sungkan-sungkan lagi terhadapku, kata pemuda itu. Biar bagaimana juga, lambat laun aku harus memberitahukan, asal saja kau suka luluskan satu permintaanku, permintaan apa tanya pengcohan Tian Lie. Apakah kau tahu halnya guci emas si pemuda balas tanya. Pengcohan Tian Lie kerutkan kedua alisnya. Ah, lagi-lagi guci emas katanya. Benar menyebalkan. Apakah kau mau minta aku turun gunung buat rampas guci emas itu kalian bermusuhan sama bangsa Boan, sama aku tak ada sangkut pautnya, kau menebak salah, kata si pemuda sembari mesem. Aku mau minta kau turun gunung, justru buat melindungi guci emas itu. Orang Nepal mau rampas guci itu. Beberapa hiap kek tolol, seperti sebangsa Tiako Aisyan, juga ingin merampas. Dengan sendirian saja, aku repot. Maka itu, kau mestilah turun gunung buat membantu caranya si pemuda seperti juga sedang minta bantuan dengan satu sahabat karib, yang seolah-olah tidak boleh tidak meluluskan. Pengcohan Tian Lie merasa gusar sekali, sehingga kedua alisnya berdiri. Dengan memiliki ilmu silat seperti sekarang, boleh dibilang kepandayanmu sudah lumayan. Lekas berlalu, supaya kau tidak menyesal, kata Pengcohan Tian Lie sembari kebaskan tangannya. Bahwa ia tidak lantas memberi perintah kepada sembilan dayangnya buat mengusir dengan kekerasan, Pengcohan Tian Lie sebenarnya sudah berlaku sungkan sekali. Tapi, sebaliknya dari mundur, pemuda itu malahan maju setindak dan pada kedua bibirnya terus tersungging senyuman. Apa-apakah kau tak sudi memberi muka padaku tanya iya? Pengcohan Tian Lie berubah parasnya. Dayang yang jadi pemimpin lantas saja membentak. Kau benar tak mengenal kesepanan apa benar-benar kau mau kami mengusir dengan kekerasan. Dan si pemuda berbangkes dan berkata sembari tertawa, naik gampang, turun sukar. Hari ini aku sudah capai sekali dan ingin tidur sebentaran. Senggah yang tepuk kedua tangannya dan barisan itu segera mulai bergerak. Delapan batang pedang yang hawanya dingin lantas saja menyambar bagaikan kilat. Dingin. Dingin. Ah, hilanglah perasaan ngantuku berseru si pemuda yang badannya lantas saja berkelebat-kelebat di antara sinarnya pedang-pedang itu. Sebagaimana diketahui, serangan-serangannya barisan itu hebat sekali dan delapan pedang menyambar-nyambar saling susul bagaikan gelombang. Seng pedang cepat, tapi si pemuda lebih cepat lagi. Ujung pedang kelihatannya sudah menempel pada badannya, entoh pada detik yang terakhir, ia selalu dapat mengegos dengan tepat sekali. Melihat begitu, mau tak mau, pengcohan Tian Liye jadi merasa kagum. Semakin lama serangan delapan pedang jadi semakin seru dan badannya si pemuda seperti juga sudah dikurung sinar pedang yang seperti jala. Tian Oe amat berkhawatir. Cuna Chie Chie, berbisik ia. Dapatkah kau menolong padaku buat minta pengcohan Tian Liye hentikan pertempuran cena tidak menyaut? Ia cuma geleng-gelengkan kepalanya. Tiba-tiba si pemuda tertawa terbahak-bahak. Ilmu pedang bagus. Sungguh bagus sekali ia berseru. Sekarang maafkan padaku, setau bagaimana, selagi ia kelit delapan batang pengpokhan Kong Kiam, tahu-tahu tangannya sudah mencekal sebatang pedang panjang yang mengeluarkan sinar berkeredepan dan mengaung kapan dikebaskan. Pedang bagus pengcohan Tian Liye berkata tanpa merasa. Sesudah mengebas sekali, si pemuda membuat satu lingkaran bundar dengan pedangnya dan di lain saat, dengan suara berkerontangan, pedangnya dua daya yang sudah terbabat putus. Semua daya yang terkesiap dan lantes pada loncat mundur. Dengan kecepatan yang tak dapat dilukiskan dan pengetahuan akan patintau dari cukat buahau, ia menindak di pintu hiu, biluk di pintu kei, putari pintu siye, injak pintu seng dan lantes balas menyerang. Di lain saat, pedangnya dayang yang menjaga pintu keng dan pintu siyang sudah terbabat putus. Dayang yang menjaga di tengah-tengah lantas saja timpukan pengpok sintan dengan gerakan Tian Li San Hoa, bida dari sebar kembang. Di tengah udara lantas saja penuh dengan peluru yang seperti mutiara dan bersinar terang. Si pemuda juga lantas sayung tangannya dan lepaskan senjata rahasianya. Pengpok sintan sudah luar biasa, tapi senjata rahasianya si pemuda lebih luar biasa lagi. Senjata rahasianya itu ada sedemikian halus, sehingga tak dapat dikenali dengan sang meta, dan yang terlihat cuma sinar remas yang berkredep. Dalam tempo sekejapan, pengpok sintan sudah tidak kelihatan lagi. Pengcoan Tian Li terkesiap sebab liat tenaga dalam si pemuda yang luar biasa besarnya. Senjata rahasianya itu macamnya seperti rumput bong, rumput buat bikin kasut. Begitu nempel, pengpok sintan lantas mental beberapa tombak dan jatuh di atas tanah. Hatinya si nona jadi tergoncang, sebab ia mendadak ingat penuturan mendiang ayahnya mengenai Tian San Singbong, bong malaikat dari gunung Tian San, semacam senjata rahasia ahli-ahli pedang Tian San, yang kalau dilepaskan mengeluarkan sinar merah yang mengkredep. Mengingat begitu, pandangannya terhadap pemuda itu lantas jadi lain. Di lain saat, badannya si pemuda mendadak terputar-putar seperti kilat. Para dayang cuma merasa bayangannya berkelebat dan empat batang pengpok Han Kong Kiam sudah pindah ke dalam tangannya si pemuda. Bukan main kagetnya pengcoan Tian Li. Berhenti ia berseru. Dengan satu kelebatan, si pemuda sudah berdiri tegak di luar barisan dan semelari tertawa ia mengawasi pengcoan Tian Li. Kenapa ia tanya? Tak apa-apa, jawabnya dengan tawar. Perkataanku tak dapat dirubah lagi, kalau begitu kau mau turun tangan sendiri buat mengusir aku tanya si pemuda. Benar, jawabnya. Kau masuk dengan kekerasan, maka tuan rumah juga harus mengusir dengan kekerasan. Tak ada yang lebih baik daripada itu, kata si pemuda sembari tertawa. Aku jadi dapat kesempatan buat tambah pengalaman dan saksikan tatmok Yam Hoat yang sudah hilang dari wilayah Tiongkok. Ia sama sekali tidak kedar menghadapi sorot matanya pengcoan Tian Li yang dingin. Pada kedua bibirnya terus tersungging senyuman dan balas mengawasi dengan metu, tajam. Tian Oe dan cena duga pengcoan Tian Li akan segera turun tangan. Tapi tak dinyana, sembari menyapu dengan matanya yang bagus, pengcoan Tian Li berkata, sesudah menyeberangi sungai es dan bertempur lama, kau tentu lelah sekali. Maka itu biarlah besok tengah hari kau datang lagi si pemuda memberi hormat dan berkata sembari tertawa, baiklah. Kalau kau perintah aku datang lagi, aku tentu datang. Sesudah kasih masuk pedangnya ke dalam sarung, ia putar badannya, tapi sebelum berjalan pergi, ia berkata pula sembari mesem, masih boleh juga lah perlakuan itu terhadap seorang sahabat, apa kau bilang tanya pengcoan Tian Li? Tak apa-apa, sahutnya. Dalam dunia ini, memang ada manusia yang tidak tergerak perasaannya biarpun ia bertemu dengan sahabat yang saling mengenal isi seng hati. Kau hidup tanpa sahabat dalam keraton yang begini indah. Itulah yang dinamakan kekurangan dalam serba kecukupan, mukanya pengcoan Tian Li bersemu merah. Perkataan itu kena betul pada ulu hatinya. Memang juga, sedari ayah dan ibunya meninggal dunia, tak ada seorang pun terhadap siapa ia dapat tumpelaki isi hatinya. Saban-saban bertemu dengan malam terang bulan, mau tak mau ia merasakan juga satu kesepian. Kau terlalu rewel, kata pengcoan Tian Li. Siapa suruh kau campur urusan lain orang sehabis berkata begitu, tanpa merasa ia melangkah beberapa tindak, mengikuti si pemuda yang sedang naik ke atas jembatan yang terbentang di atas satu pengempang teratai. Di sebelahnya pohon-pohon teratai yang sedang berbunga, atas empang itu terdapat beberapa macam pohon air yang bunganya luar biasa dan menyiarkan bau harum sekali. Di atas jembatan itu terdapat satu pendopo yang di kedua sampingnya tergantung sepasang lian, tui lian, yang bunyinya seperti berikut, sinar rembulan, harumnya bunga semua masuk impian. Keraton Dewi, Ranggon Indah sama-sama datangkan kedinginan. Perkataannya cukup bagus, cuma kurang cocok sama keadaannya, kata si pemuda sembari tertawa. Ia tak tahu bahwa tui lian itu adalah buah kalamnya Pengcoan Tianliye sendiri. Mohan lian, neneknya Pengcoan Tianliye, adalah satu chai liye, wanita pintar, yang tersohor namanya. Sebagai satu cucu yang mewarisi pelajaran keluarganya, sedari kecil kui pengko, Pengcoan Tianliye, sudah belajar membuat syair, menawah buhim dan mentiokie. Semua tui lian yang terdapat dalam keraton itu adalah buah kalamnya sendiri. Lantaran begitu, tidaklah heran kalau ia jadi merasa berdongkol waktu dengar celaannya si pemuda. Ia maju lebih dekat dan menanya dengan suara menantang, kenapa tak cocok sama keadaannya coba kau bilang sinar rembulan dan harumnya bunga bisa diketemukan di mana juga, menerangkan pemuda itu. Keraton Dewi dan Ranggon Indah juga cuma kata-kata yang melukiskan keindahannya suatu gedung dan dapat digunakan di segala tempat. Maka itulah, perkataan-perkataan tersebut tidak cukup melukisi pemandangan istimewa yang terdapat di sini. Apalagi, tui lian tersebut cuma melukis pemandangan dan tidak melukis manusia. Itulah yang aku namakan satu cacat dalam keindahan, walaupun bersifat sangat angkuh, tapi pengcoan Tian Li adalah seorang gadis yang suci bersih. Mendengar penjelasannya si pemuda yang beralasan, ia jadi mesem dan berkata, kalau begitu, cobalah kau tolong bikinkan gantinya, baru saja si pemuda mau buka mulurnya, satu dayang menyeletuk, apakah kau tahu bahwa tui lian itu digubah berdasarkan namanya orang tak gampang mengubah itu, jangan banyak bacot, membentak pengcoan Tian Li sembari lirik dayangnya. Sesudah itu, ia berpaling kepada si pemuda dan berkata, cobalah kau sebutkan syairmu buat gantikan sepasang lian itu, supaya aku dapat menimbang apa cocok dengan pemandangan di sini, kalau begitu, baiklah aku mempersembahkan kebodohanku, kata si pemuda sembari mesem dan lalu bersyair, sinar bulan atas sungai es, Dewi Rembulan turun, bidadari menyebar bunga. Seng penyair datang, sehabis bersyair, ia tertawa dan berkata pula, walaupun kata-katanya tidak begitu bagus, tapi sang manusia yang disebutkan dalam lian itu betul-betul cantik luar biasa, sehingga aku rasa, tui lian ini bolahlah juga.